Siaowen, maukah kamu memimpin kita? Sue Feng bertanya ketika dia mendekati kecantikan Crimson, melirik semua gadis di sebelahnya. Aku pikir kita sudah siap. Dia ingin akhirnya meninggalkan istana kalau-kalau Jiao bangun dan memutuskan untuk mencarinya tetapi Wu Ying merusak rencananya. Apakah kita tidak akan membawa Jiao? Wu Ying menyarankan dengan bingung. Dia tidak sengaja menangkap Sue Feng saat dia kembali semalam dengan Jiao di tangannya, tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Jiao tidak bergerak tetapi ternyata tidak ada yang serius. Dia baru saja mabuk. Sue Feng tidak mengatakan apa-apa jadi dia tidak bertanya, hanya membantunya membawanya ke kamar. Mengingat bagaimana dia memerintahkan pelayan untuk membantu Jiao dalam segala hal, dia pikir dia cukup peduli padanya untuk membawanya bersama mereka. Bagaimanapun, hanya empat dari mereka yang berkumpul yang memiliki roh takdir sementara yang lain masih menunggu, jadi tidak masalah jika dia ikut dengan mereka. Semua orang memandang Sue Feng dan Nuwa adalah yang pertama mendekatinya, bertanya sebelum dia bahkan bisa menanggapi Wu Xing. Jiao, kenapa, apa sesuatu terjadi? Dia bertanya berturut-turut dengan cepat. Dia mengenakan pakaian perangnya hari ini, setelah gaun putihnya terjalin dengan potongan baju besi emas yang membuatnya lebih tajam dari biasanya. Nuwa terutama menentang Jiao sehingga meminta dia untuk bergabung jelas bukan pertanyaan. Memiliki wajahnya tepat di depannya dengan matanya menatapnya, Sue Feng hanya mencondongkan tubuh ke depan, menanamkan ciuman di hidungnya dan meyakinkannya, jangan khawatir, dia tidak ikut dengan kita. Dia tinggal di istana untuk memikirkan kembali perilakunya. Petik dua, dia mencoba memeluknya, ingin menyenangkannya tetapi Nuwa berbalik darinya. Wu Ying, kamu beritahu kami, boneka ini akan mencoba untuk menekuk kebenaran. Usul Nuwa, tidak mau mendengarkan Sue Feng. Yang membuatnya lebih buruk adalah kenyataan bahwa semua orang mengangguk. Hei, aku selalu mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sue Feng sejenak memprotes tetapi bibirnya cepat tersegel oleh jari Nuwa. Kamu diam saja, oke, biarkan Wu Ying berbicara dulu dan kemudian kamu bisa memperbaikinya atau menambahkan apapun jika kamu mau. Usul Nuwa sambil tersenyum, tidak memberinya pilihan lain selain menerimanya. Dia tahu apa yang tersembunyi di balik senyumnya. Banyak hukuman, aku setuju, dengan cara ini kita bisa melihat situasi dari dua perspektif. Xiao Wen menyetujui, juga mencium sesuatu. Intuisi wanitanya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Ya, aku juga berpikir begitu. Uthri San juga mengangguk, berpihak pada para gadis. Sue Feng menoleh ke Tian Xi yang berdiri di sebelahnya dan bertindak dengan menyedihkan, memeluk dadanya. Tian Xi, mereka semua berkelompok melawanku, aku tidak melakukan apa-apa. Sue Feng bergumam, mencoba untuk membeli simpatinya dan Tian Xi memeluk kepalanya, menekannya lebih kuat kenya yang lembut. Di sana, di sana, aku akan selalu berada di sisimu, katanya dengan manis sambil menepuk kepalanya, dengan lembut menyisir rambutnya. Dia merasa seperti di surga hanya untuk jatuh ketika Tian Xi tiba-tiba memanggil Hu Ying. Jadi, apa yang terjadi? Aku ingat Sue Feng pulang terlambat. Pengkhianat, Sue Feng berbisik tetapi tetap berada di pelukannya, tidak melepaskannya. Aku tidak tahu banyak, tetapi Sue Feng membawa Jiao pulang kemarin dan menugaskan seorang pelayan kepadanya. Dia sepertinya mabuk sampai dia pingsan. Kurasa Sue Feng menemukannya pergi dari bar ketika dia kembali dari pertemuannya dengan seorang alkemis. Hu Ying menjelaskan, tidak menjadikannya tragedi yang besar. Sue Feng menghela nafas lega dan dengan cepat menambahkan, Bahkan, aku bertemu dengannya di sebuah bar setelah aku mencarinya. Dia telah hilang selama dua hari terakhir jadi aku mulai mencari-cari. Dia memiliki beberapa masalah yang dia putuskan untuk diselesaikan dengan minum sendiri jadi saya memarahinya. Saya akan memeriksanya setelah kami kembali. Saya berharap dia akan mengubah perilakunya. Petik 2 Sue Feng hanya perlu mengatakan yang sebenarnya dan semua kecurigaan akan berakhir. Dia tidak bisa melawan mereka semua. Baik, kamu dimaafkan. Kupikir kamu menyelinap keluar untuk minum bersamanya. Jika kamu benar-benar melakukannya, aku akan mengalahkanmu. Nua memperingatkan. Jika kamu ingin bertemu dengan seorang gadis, kamu harus memberitahu setidaknya satu dari kita. Mengerti. Yang lain mengangguk, setuju dengan Nua 100%. Sue Feng adalah harta mereka sehingga mereka perlu menjaganya tetap aman karena orang lain akan mencurinya. Sue Feng tidak persis seperti ini tetapi dia mengerti mereka dengan baik. Dia juga tidak akan merasa senang jika istrinya mulai bertemu pria lain tanpa memberitahunya. Baiklah, ku rasa aku tidak bisa selalu memprediksikannya, tetapi aku akan mencoba untuk memberitahumu, gadis-gadis. Aku sudah melakukannya dengan Wu, bukan. Sue Feng setuju, memberi mereka contoh dan mengusulkan, kita bisa bicara saat bepergian. Sudah terlambat, gadis-gadis itu tidak keberatan kali ini dan semua orang terbang, mengikuti Xiao Wen. Berbicara tentang Wu, kami sudah menjatuhalkan pertemuan dengannya pada akhir minggu ini. Kami akan menghabiskan satu hari dengannya dan memberitahu Anda apa yang kami pikirkan, Tian Xi memberitahu, berbicara langsung ke telinganya. Dia yang harus terbang bersamanya kali ini. Dia kebetulan memiliki Sue Feng di lengannya ketika mereka pergi sehingga dia tinggal di sampingnya, menempel ke dadanya ketika mereka meluncur ke langit. Oh, begitu, terima kasih sudah memberitahuku, jawab Sue Feng, meremas pinggangnya dengan hati-hati. Tian Xi mengambil kesempatan ini ketika fokusnya adalah pada wanita itu dan mencium bibirnya sebelum kembali memeluk tanpa mengatakan apa-apa. Untuk apa itu, Sue Feng bertanya, berpikir dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya mengusap dadanya dengan pipinya. Aku mencintaimu, Sue Feng, disiknya pada akhirnya dan tidak mengganggu penerbangannya lebih jauh. Hatinya tidak bisa membantu tetapi berdetak pada saat itu. Dia adalah cinta pertamanya, cinta pertamanya. Bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu? Dia mendengarnya mengatakan itu berkali-kali sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan itu terasa berbeda kali ini. Dia merasa bersalah, setiap kali dia menambahkan wanita lain ke grupnya, semakin sedikit ruang tersisa untuknya di hatinya. Dia seharusnya mendapatkan semua cintanya, tetapi sekarang dia harus berbagi dengannya, tidak mendapatkan banyak waktu bersamanya sendirian. Hanya saat-saat di mana mereka terbang dalam pelukan satu sama lain, cinta mereka bisa mengalir tanpa hambatan. Dia memeluknya lebih erat dan balas berbisik, aku lebih mencintaimu. Tianshi tidak membantah tentang itu, mengetahui Suifeng sudah membuktikannya dengan mengorbankan hidupnya untuknya. Mereka terbang dalam keheningan sampai mereka mencapai tujuan mereka, tetapi itu sudah cukup bagi mereka, detak jantung mereka yang disinkronkan menjadi tanda cinta mereka. Kenapa kalian berdua memiliki senyum konyol seperti itu? Yiren bertanya ketika mereka semua berhenti di langit. Begitu mereka melepaskan satu sama lain, Suifeng masih menatap Tianshi sambil tersenyum. Bukan apa-apa, tidak bisakah aku tersenyum pada gadis yang kucintai? Suifeng menjawab dengan gembira, mencium dahi Yiren sebelum fokus pada sekelilingnya. Mereka berada di wilayah berbahaya sehingga mereka tidak bisa bertindak begitu santai. Mereka melayang di atas kabut tebal yang membuatnya tidak mungkin untuk melihat. Tanah, portal ada di dalam kabut, mari kita tetap berkelompok sehingga tidak ada yang tersesat. Kabut ini istimewa dan menghalangi spirit awareness, Xiao Wen menjelaskan ketika dia mengumpulkan semua orang. Baik Yiren dan Tianshi saling memandang dan meraih ke tangan Suifeng untuk tidak tersesat. Suifeng harus membatalkan sayapnya kalau tidak mereka akan saling bertabrakan. Dan semuanya, ikuti Xiao Wen dengan cermat. Kita akan masuk, Suifeng memanggil ketika dia mulai menurunkan ketinggiannya, menyelam ke dalam kabut dan semua orang mengikuti. Mereka mendarat di tanah beberapa saat kemudian dan melihat ribuan pilar batu di mana-mana. Bahkan Xiao Wen tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia mengeluarkan token emas kecil dan segera memimpin mereka dengan percaya diri. Tidak ada orang di sekitar mereka begitu mereka berhenti di depan sebuah batu polos yang tampak tidak bersalah. Jadi, inilah rencananya. Begitu aku membuka portal, semua orang harus masuk ke dalam sesegera mungkin kalau itu akan menutup. Xiao Wen menjelaskan, menepuk batu di depannya. Aku akan masuk yang terakhir. Suifeng segera memutuskan, ingin memastikan tidak ada yang tertinggal. Dia dan Yi memiliki token untuk masuk ke dalam juga sehingga dia selalu bisa membuka kembali portal jika mereka tidak punya cukup waktu. Tidak ada yang memprotes dan Xiao Wen mengangguk, membuka portal tanpa menunggu. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan bertemu Faith Holder dengan menunggu di sini jadi yang terbaik adalah bergegas. Batu itu berubah menjadi kemasan segera setelah dia menyentuhnya dengan token dan dia segera melompat ke dalam sambil memanggil dengan mengingatkan, lompat. Satu persatu gadis-gadis masuk sampai hanya tiga dari mereka yang tersisa. Suifeng menangkap Yiren dan Tian Xi dan melompat masuk. Mereka memejamkan mata karena khawatir, tetapi memeluk Suifeng membuat mereka yakin. Tepat ketika portal menutup di belakangnya, kabut yang kosong beberapa saat yang lalu tiba-tiba mulai dipenuhi oleh orang-orang. Satu persatu pembudidaya mulai muncul dengan senyum di wajah mereka. Daging segar, hehe, salah satu dari mereka terkikik, membuat yang lain tertawa. Tidak mungkin untuk menggunakan spirit awareness di dalam kabut sehingga mudah untuk bersembunyi dan mengamati. Melihat begitu banyak kecantikan tingkat rendah masuk ke dalam, semua orang senang. Tepat ketika Suifeng melintasi portal, pemuda berjubah emas di dalam istana organisasi nasib panik. Dia adalah medium di alam tersembunyi ini dan merasakannya setiap kali seseorang masuk atau meninggalkannya. Ketika dia melihat Suifeng di dalam, masuk dengan semua wanita, bahkan mereka yang bukan pemegang takdir, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dalam kasus normal, menurut aturan mereka, jika seseorang dengan sengaja mengizinkan masuk ke alam organisasi nasib untuk seorang pembudidaya manusia normal, yang terakhir akan langsung dibunuh sementara pemegang nasib akan dipaksa untuk berperang sepuluh pertempuran berturut-turut di arena. Jika mereka hidup setelah hukuman, mereka diampuni. Secara alami, itu hampir mustahil. Melihat grup sudah melihat sekeliling seolah-olah mereka ada di rumah, pemuda berjubah emas akhirnya bergerak. Alih-alih akan menghentikan mereka seperti biasanya, ia bergegas menuju kantor liena. Hanya dia yang bisa memutuskan dalam masalah Suifeng. Ketuk, ketuk, meskipun masalah ini mendesak, dia masih mengetuk pintu dan hanya masuk setelah izinnya. Dia tidak ingin masuk ke dalam kalau-kalau dia melakukan sesuatu yang dia tidak ingin dia lihat. Bagaimanapun, kamarnya menghalangi visinya. Melihatnya di belakang mejanya, melihat-lihat beberapa dokumen, pemuda itu menghela nafas lega dan berseru, nyonya. Kami punya masalah. Wajah liena ada di balik kabut, membuatnya tidak bisa melihatnya tetapi dia mendengar suara bingungnya. Hem, apa yang terjadi? Suifeng tiba di alam barusan. Dia segera mengumumkan, dia membawa wanitanya juga. Bam! Liena menabrak meja, berdiri dan berteriak dengan gembira. Ya, akhirnya, mengapa kamu panik? Ini adalah berita bagus. Kita harus segera menyambut mereka. Pemuda yang dirampok emas dengan cepat menghentikannya, menjelaskan betapa parahnya situasi. Bukan itu Milady. Dia membawa masuk orang-orang yang bukan pemegang takdir juga. Berdasarkan peraturan, mereka semua seharusnya sudah mati sekarang. Tepat saat dia berpikir, Liena membeku. Dia juga mengerti betapa problematisnya jika pemegang takdir mengetahui hal itu. Mereka jelas tidak bisa membunuh wanita Suifeng kalau tidak dia akan mengamuk dan menghancurkan seluruh alam. Karena Dracos, mereka tidak akan bisa menghentikannya semudah itu. Bagaimana kalau kamu memintanya untuk mengunjungiku? Mungkin kita bisa berbicara dengannya dan menyelesaikannya. Jika dia tidak setuju, aku akan muncul dan berbicara dengannya sendiri. Usul Liena, bertindak hati-hati. Aku juga berpikir ini akan menjadi ide yang bagus. Iblis tidak akan puas jika mereka melihat perlakuan khusus yang kita berikan kepada Suifeng. Pemuda itu setuju, siap untuk pergi untuk melaksanakan perintah. Jangan khawatir tentang iblis. Mari kita berharap Suifeng dalam suasana hati yang baik sebagai gantinya. Dia sudah mengalahkan satu iblis. Dia juga bisa melakukannya dengan yang lain. Gumam Liena, duduk di atas meja untuk menunggunya sambil meletakkan satu kaki. Yang lain. Pemuda itu menelan ludahnya dan segera menghilang dari tempatnya berdiri. Kaki-kaki Liena yang halus terbuka saat dia bergerak menariknya keluar dari potongan gaunnya. Jika dia tinggal, dia pasti akan menatap yang setara dengan pacaran kematian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Aku pikir akan ada lebih sedikit orang di sini. Komentar Noah melihat sekeliling alun-alun yang mereka tumbuhkan. Seluruh kota muncul di sekitar mereka dengan para penggarap berjalan mondar-mandir di lorong-lorong. Ada lebih banyak dari kita pemegang takdir daripada yang Anda pikirkan. Ini adalah pusat utama bagi kita semua dan sebagian besar menghabiskan waktu mereka di sini, Xiao Wen menjelaskan sambil melirik kerumunan. Meskipun, ada kerumunan yang jauh lebih besar hari ini daripada biasanya. Mungkin ada semacam acara hari ini. Aku tidak di sini untuk sementara waktu jadi aku tidak bangun dengan berita. Iren dan Tianxi mendongar dari dada Sue Feng untuk juga memeriksa kota tetapi mereka dengan cepat bersembunyi. Keduanya menyadari sesuatu. Kami diawasi oleh semua orang, gumam Tianxi, memberitahu Sue Feng dan menutup matanya, sibuk dengan sesuatu. Aku tahu, aku sudah menyadarinya. Sesuatu juga menghalangi kesadaran rohanku, jawab Sue Feng, melakukan penyelidikan sendiri dan berbisik kepada para gadis, tetap waspada. Kami tidak tahu orang seperti apa yang bergaul di sini. Aku setuju, itu berbahaya. Kita mungkin harus bergerak sebelum orang mulai tertarik dengan kita. Kita seperti daging segar untuk mereka tantang. Usul Xiao Wen dan Sue Feng langsung menyetujui. Sebelum mereka bisa bergerak, Tianxi akhirnya membuka matanya dan memberitahu entah dari mana, tidak ada hasil. Kami akan dihentikan oleh pria berjubah emas dalam beberapa detik. Mereka tahu tentang kemampuan barunya, yang bisa memberitahu masa depan sehingga mereka diam, tidak terkejut dengan itu. Sue Feng sudah memperkirakan mereka akan terganggu karena mereka praktis melakukan sesuatu yang ilegal di sini. Persis seperti yang dinubuatkan oleh Tianxi, wajah yang familiar muncul di depan mereka dalam beberapa detik berikutnya, dengan senyum lebar di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Sue Feng bertanya dengan acuh tak acuh, melepaskan kedua gadis itu untuk membebaskan tangannya. Dia tidak berencana bersikap baik padanya. Pemuda itu tidak keberatan sama sekali dan menyambut mereka dengan senyum cerah, Selamat datang tamu. Anda akhirnya tiba di rilem kami. Milady saya telah menunggu untuk bertemu dengan Anda. Kedatangannya secara alami mengumpulkan sedikit perhatian dari kerumunan karena semua orang mengenalnya dengan baik. Dia adalah pria kanan Milady yang hebat dengan kekuatan besar di alam ini. Tidak banyak yang mengenali Sue Feng karena sebagian besar mengenalnya dari sayap emasnya alih-alih penampilannya. Sue Feng melihat ke kiri dan ke kanan sebelum bertanya, lalu di mana dia? Aku tidak bisa melihatnya. Pemuda itu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga topeng ekspresinya dan menjelaskan, Milady saat ini berada di istana. Dia mengundang kelompokmu untuk makan jika kamu, sayang sekali, dia tidak bisa selesai berbicara ketika Sue Feng menghentikannya. Ini masih pagi sehingga kami sudah makan dan kami baru saja tiba beberapa saat yang lalu jadi kami ingin menjelajahi kota terlebih dahulu. Jika Milady Anda ingin bertemu, kita bisa melakukannya nanti. Sue Feng menolak dengan cara yang sederhana, tidak bertindak terlalu agresif tetapi tidak terlihat seperti itu dari kerumunan. Orang-orang di sekitar mereka sudah terkejut bahwa Milady bersedia bertemu dengan mereka tetapi ketika Sue Feng menolak, mereka segera menjadi marah. Banyak yang menghentikan apa yang mereka lakukan, menatap belati ke Sue Feng ketika kilatan cahaya tiba-tiba mengganggu mereka. Yang mengejutkan mereka, seorang wanita yang mereka impikan untuk melihat langsung tiba-tiba muncul di luar istana. Ini nyonya, semua orang berteriak, melupakan Sue Feng dalam sekejap. Dia tidak penting ketika Milady sendiri berada di tempat kejadian. Halo Tuan Muda Sue Feng, kami bertemu lagi. Maaf saya menggambu kunjungan Anda. Liena meminta maaf dari awal dan langsung-langsung ke pokok permasalahan. Kami menghentikanmu karena kami khawatir dengan kelompokmu. Karena kamu masuk dengan semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki fate fragment, kamu menempatkan kami di tempat yang sulit. Seluruh sistem akan hancur jika kita bisa membiarkan itu. Setiap kali aku pergi, mereka akan pergi bersamaku. Tidak ada pengecualian, jawab Sue Feng, menerima pandangan dari orang lain. Dia menyadari tidak ada yang mendengar suara Liena selain dia. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu jadi berhati-hatilah. Hari ini adalah hari arena bulanan. Siapapun bisa menantang siapapun sehingga kamu harus menghindari mendaftarkan wanita kamu ke arena hari ini. Beberapa orang mungkin menargetkan grupmu karena itu baru dirilem, Liena menjelaskan lebih lanjut dan memutuskan untuknya. Aku akan memindahkan kalian ke lokasi yang berbeda di Siti untuk mengurangi perhatian kalian. Selamat bersenang-senang. Tepat ketika dia mengatakannya, dia melambaikan tangannya dan mereka segera dikelilingi oleh bola cahaya kemasan. Sebelum mereka tahu, lingkungan mereka berubah dan mereka muncul di jalan yang kurang ramai dengan sedikit atau tidak ada orang di sekitar. Jangan khawatir, kita baik-baik saja. Sue Feng meyakinkan gadis-gadis itu, tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memindahkan kita sehingga kita tidak terlalu memperhatikan. Itu bagus. Selalu ramai di alun-alun utama, Xiaowen menghela nafas lega, mengingat tatapan marah orang-orang. Sepertinya dia memiliki kekuatan di alam ini. Aku bisa melawan jika aku mau, tetapi sulit untuk menolak kekuatannya. Lapor Nuwa, merasa itu mengganggu. Dia jarang memiliki lawan di dunia ini. Mehem, tidak apa-apa, dia tidak akan menyentuh kita. Jika ada kebutuhan untuk melawannya, aku akan menjaganya. Sue Feng meyakinkannya, mendapatkan laporan dari Dracos. Pokoknya, aku belajar sesuatu yang baik darinya. Kita akan menghabiskan waktu di arena hari ini. Oh, tentu, aku tidak keberatan tapi tidakkah kamu ingin melihat-lihat kota dulu. Kita bisa mengunjungi pasar dan bertarung di arena nanti, usul Xiaowen. Dia juga bersemangat untuk bertarung tetapi mereka tidak perlu terburu-buru seperti itu. Wen, apakah kamu tahu istilah hari arena bulanan? Sue Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, mengetahui bahwa mereka mungkin harus memaksimalkan keuntungan darinya. Mereka tidak ada di sekitar mereka sehingga aman untuk berbicara. Apa, hari arena bulanan hari ini? Xiaowen berseru dengan senyum kecil di wajahnya. Itu menjelaskan mengapa ada begitu banyak orang yang aktif di kota. Sepertinya kita beruntung. Bisakah kamu memberi tahu kami tentang itu? Sue Feng bertanya, menarik gadis-gadis itu ke sisi jalan. Ya, kami beruntung. Hari ini hanya terjadi sebulan sekali. Ini adalah hari impian bagi semua yang menyukai pertempuran di arena dan bertaruh. Tentu saja, ini juga salah satu hari paling berbahaya sehingga siapapun yang tidak berpengalaman tidak akan mengambil risiko. Bergabung, Xiaowen menjelaskan. Aku tahu kita akan tetap pergi, jadi mari kita pindah. Aku akan menjelaskan aturan di jalan. Tentu, Sue Feng mengangguk dan mereka mengikutinya dengan cermat. Ada delapan dari mereka bersama-sama sehingga mereka harus tetap berada dalam formasi di mana mereka bisa saling melindungi. Sue Feng berada di tengah-tengah dengan Yiren dan Tianxi yang memiliki pengalaman bertarung paling sedikit. Yi dan Putri San melindungi sisi sementara Nuwa dan Huying ada di belakang mereka. Xiao Wen berjalan di depan, memimpin jalan sambil menggambarkan aturan arena. Bulanan arena hari memiliki seperangkat aturan yang berbeda dibandingkan dengan hari normal. Itu terjadi sebulan sekali dan pada dasarnya menghapus batasan pada penantang. Setelah Anda mendaftar untuk arena, Anda tidak dapat pergi dengan kehendak. Anda memiliki untuk memenangkan setidaknya 10 pertempuran atau kalah 3. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan membayar denda 10 ribu faith seton, Xiao Wen menjelaskan, melemparkan angka-angka. Sue Feng tidak khawatir tentang bagian itu karena mereka berada di luar aturan realm ini. Dia tidak suka bagaimana Liena memanipulasi setiap faith holder yang menjadi alasan dia tidak punya masalah dengan menyalahgunakan keuntungannya. Dia ingin menggunakannya juga sehingga dia bisa melakukan hal yang sama. Tidak apa-apa, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Sue Feng meyakinkannya, tahu Liena tidak akan memintanya untuk membayar apapun. Mehem, aku tahu, Xiao Wen mengangguk ketika dia menoleh untuk menunjukkan senyum padanya. Biasanya di arena, ada batasan siapa yang bisa kamu tantang tapi hari ini kamu bisa menantang siapapun yang mendaftar dan peringkat dan kekuatanmu tidak masalah. Menarik, Gumam Nuwa, nyengir pada dirinya sendiri. Tapi bukankah orang akan menyalahgunakannya? Kamu bisa dengan mudah menantang peserta yang paling lemah dan menang. Dia sudah memikirkan bagaimana cara menyalahgunakan sistem. Xiao Wen terkikik dan menjawab, Anda bukan orang pertama yang memikirkan hal itu. Sulit untuk menghindari ditindas karena kebanyakan pembudidaya di sini kejam tetapi Anda dapat menolak tantangan tiga kali total. Anda akan dikeluarkan dari arena setelah itu tetapi setidaknya Anda tidak akan kehilangan korek api Anda. Petik 2, bagaimana dengan taruhan, bisakah saya bertaruh pada diri saya sendiri? Nuwa bertanya dengan rasa ingin tahu, siap menghisap arena kering Fate Setonnya. Ya, ada sistem taruhan otomatis yang disediakan oleh arena yang menciptakan peluang kemenangan Anda berdasarkan kinerja Anda. Semakin Anda menang, semakin rendah tingkat Anda, Xiao Wen, menjelaskan dan menunjuk kekejauhan dengan tatapannya. Kita bisa melihat arena dari sini. Mereka semua mengikuti pandangannya dan melihat stadion berukuran sedang beberapa ratus meter dari mereka. Sebelumnya mereka memiliki bangunan yang menghalangi itu tetapi sekarang setelah mereka mencapai jalan utama, mereka dapat dengan jelas melihatnya. Peningkatan lalu lintas saja mengindikasikan mereka lebih dekat ke arena. Seolah-olah mereka mencapai kesepakatan bersama tanpa kata-kata, mereka berhenti berbicara dan sebaliknya fokus pada lingkungan mereka. Ada banyak orang di sekitar mereka yang bisa mendengar percakapan mereka sehingga yang terbaik adalah berhati-hati. Yang mengejutkan mereka, ketika mereka mencapai arena, mereka mendengar suara-suara bersoraknya ring datang dari dalam. Xiao Wen dengan cepat menjelaskan, mereka yang tidak bisa bertarung karena mereka terlalu lemah, terluka atau tidak mau mengambil risiko, datang untuk menonton acara itu. Ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk belajar tentang lawan masa depan mereka. Karena sudah terlambat, ketika mereka sampai di lobi pendaftaran, hampir tidak ada orang di dalam. Sebagian besar peserta sudah mendaftar sementara sisanya menuju ke dalam arena melalui bagian penonton. Sebelum mereka berjalan ke registri, Sue Feng menghentikan mereka dan mengatakan kepada mereka dengan serius, kami datang ke sini untuk melatih jadi saya ingin semua orang bergabung. Secara alami, kami akan tetap berhati-hati. Jika ada yang ditantang oleh lawan yang tidak bisa mereka lawan, kami akan menolak tantangan. Petik 2 Melihat semua orang mengangguk, dia berbalik ke Yiren dan Tianxi. Bisakah kalian berdua bertarung? Aku tahu kamu berlatih keras tapi aku ingin tahu bagaimana perasaan kalian berdua, Sue Feng bertanya dengan tatapan penuh perhatian. Dia tidak ingin mereka terluka. Aku percaya aku bisa bertarung, jawab Tianxi bertekad tetapi dia tahu dia tidak terlalu kuat. Padahal, ada batasan untuk output kekuatanku. Yiren, di sisi lain, mengepalkan tinjunya dan mengangkatnya ke langit. Jika itu untukmu, aku bisa mengalahkan siapapun. Dia memanggil dengan imut. Sue Feng tidak bisa membantu tetapi menepuk kedua kepala mereka dan meyakinkan mereka, jangan khawatir, kami akan menemukan Anda lawan yang baik. Dia tidak meminta sisanya karena dia tahu mereka memiliki pengalaman pertempuran yang adil. Pendaftarannya sederhana karena sepertinya Liena sudah memberi tahu manajemen arena tentang mereka. Dengan memasuki organisasi takdir, seseorang sudah terdaftar sebelumnya dalam sistem tetapi mereka bahkan bukan bagian dari mereka. Mereka masuk sebagai anggota sementara tetapi Sue Feng tidak keberatan, mengetahui mereka tidak terikat kontrak apapun. Seharusnya lebih baik jika kita tetap rendah begitu kita memasuki calenger longe. Kami tidak ingin menjadi sasaran oleh kelompok lain, Xiao Wen memperingatkan ketika mereka berjalan menuju ruang persiapan untuk para peserta. Itu adalah tempat di mana semua orang menunggu tantangan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak akan mendapatkan perhatian dengan kalian semua? Kalian semua sangat cantik sehingga kamu mengumpulkan pandangan laki-laki kemanapun kamu pergi. Aku bisa bertaruh saat aku mendorong pintu terbuka. Seluruh ruangan akan menjadi sunyi dan mereka akan lihat kami, kata Sue Feng percaya diri, meletakkan tangannya di pegangan pintu. Biasanya semua orang sibuk menonton pertempuran. Aku tidak berpikir, Xiao Wen pikir dia melebih-lebihkan tetapi Sue Feng tidak membiarkannya menyelesaikan dan membuka pintu. Suara mencicit yang tenang bergema di seluruh ruangan yang bising hanya untuk menenangkan diri dalam beberapa detik berikutnya. Ruangan itu menyerupai sebuah restoran dengan banyak meja berisi minuman dan makanan. Seperti yang Sue Feng tebak, setiap orang di ruangan itu menghentikan apa yang mereka lakukan untuk memeriksa siapa yang datang. Dia menatap Xiao Wen sambil tersenyum dan bergumam, Aku menang. Menjaga profil rendah tidak bekerja lagi sehingga sejak dia datang ke ibu kota, dia sudah merencanakan untuk tetap terkenal sampai akhir. Dia meraih Tian Xi dan Yiren di pinggang mereka dan berjalan masuk dengan sisanya mengikuti mereka. Tidak ada meja gratis di dalam jadi dia mendekati meja terindah yang bisa menguat semuanya dan memanggil ke empat orang yang duduk di dekatnya. Bergerak, meja itu milik kita sekarang. Pilihan Sue Feng tidak acak tetapi dipilih dengan cermat. Dengan menjaga jarak, dia secara alami bisa menipu orang untuk bertarung dan menang, tetapi melihat papan penantang di dinding dengan nama-nama yang muncul, dia tahu identitasnya akan segera terungkap. Dia hanya bisa mendapatkan kendali atas ruangan dengan mengalahkan lawan terkuat sejak awal. Banyak yang akan berpikir dua kali sebelum mereka mencoba menggertak mereka. Dua pria setengah baya dan dua wanita cantik duduk di samping meja adalah satu-satunya yang tidak peduli tentang mereka, bahkan tidak melirik ketika mereka masuk. Itu pilihan yang jelas baginya. Kempat terkejut pada awalnya, saling memandang seolah-olah untuk memeriksa apakah mereka semua mendengar hal yang sama. Kempatnya meledak tertawa setelahnya. Semua orang di ruangan itu bergabung dengan mereka dalam tawa, membuatnya merasa seolah-olah mereka sedang dalam acara komedi. Xiaowen melirik Sue Feng dengan khawatir, tahu persis siapa mereka tapi dia tetap diam pada akhirnya, tidak mau menunjukkan kelemahan apapun. Jika dia mencoba menghentikan Sue Feng, dia akan terlihat buruk di depan semua orang. Dia tidak bisa merusak rencana apapun yang dia miliki. Bang, salah satu dari dua pria itu menggedor meja, membuatnya gemetar dan berteriak sambil tertawa. Hahaha, kamu berdua lucu dan bodoh. Apakah kamu tahu siapa kita? Kepalanya memiliki rambut berduri coklat dan dua anting-anting, membuatnya tampak seperti orang jahat. Semua orang setuju dengannya, menganggukkan kepala tetapi Sue Feng tidak peduli. Aku benar-benar tidak peduli siapa kamu. Pergilah, perintah Sue Feng dengan arogan dan mengulurkan tangannya ke arah mereka. Mata kedua pria itu melebar sesat tapi terlambat. Sue Feng mengayunkan lengannya dan dua pria itu menghambur pergi, menabrak dinding di sisi lain ruangan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Keheningan pin drop menelan ruang setelah dua suara gedebuk dari para pria yang jatuh ke tanah mencapai telinga orang-orang. Mereka sama sekali tidak mengharapkannya, meninggalkan dampak besar pada siapapun. Setelah selesai dengan kedua pria itu, Sue Feng mendekati dua wanita cantik yang masih duduk dengan lembut di samping meja. Ada sedikit kerutan di dahi mereka, tetapi mereka belum bergerak, tahu bahwa tidak ada yang akan cukup bodoh untuk melempar mereka seperti dua pria lainnya. Itu pasti akan membuat kemarahan publik dan semua orang akan melawan mereka. Apakah kamu akan melemparkan kita ke tembok juga? Salah satu wanita bertanya, mengenakan gaun hitam penuh yang cocok dengan rambutnya. Ketika orang-orang di sekitar mereka mendengarnya, mereka sejenak berdiri, menatap Sue Feng. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk kecantikan, mereka tidak akan ragu untuk menyerang. Oh, tidak, tentu saja tidak. Aku seorang pria terhormat. Aku tidak akan menyerang seorang wanita. Sue Feng menggelengkan kepalanya, menunjukkan senyum sebelum menunjuk ke arah para gadis. Aku tidak akan melakukan apapun kecuali mereka akan melakukannya. Nua dan yang lainnya tersenyum jahat pada kedua wanita cantik itu, menunjukkan bahwa mereka siap bertempur. Orang-orang yang berdiri sebelumnya sebagai perlindungan merasa cangung sekarang. Mereka hanya melawan Sue Feng tapi itu baik-baik saja bagi mereka jika para wanita melawannya sendiri. Kedua gadis itu mengamati kelompok Sue Feng dengan tatapan mereka dan akhirnya berdiri, tidak mengambil risiko tantangan tanpa sepengetahuan lawan mereka. Baik, kita akan pindah, keindahan dalam gaun hitam berbicara atas nama mereka berdua. Padahal, aku ingin mendengar siapa namamu. Sue Feng tidak keberatan sama sekali, tetap ingin memperkenalkan dirinya dalam gaya besar. Saya Liu Sue Feng dari Liu Clan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, tanyakan pada Saber Devil. Dia merasakan pedangku beberapa hari yang lalu. Petik dua, ketika nama Saber Iblis jatuh, semua orang berseru, akhirnya menyadari siapa dia. Jadi kamu adalah orang yang mengalahkannya dalam satu serangan. Wanita berpakaian hitam itu bertanya dengan penuh minat, tidak lagi merasa dendam karena diusir dari meja mereka. Semua orang ingin bertemu dengannya setelah mengetahui bahwa Saber Iblis dikalahkan. Sue Feng hanya tersenyum padanya dan tahu itu sudah jelas. Dia tidak menjawab, sebagai gantinya beralih ke wanita. Kalian semua bisa duduk dulu. Aku akan memesan minuman, usul Sue Feng, Melambai pada pelayan. Sayangnya, mereka tidak diberi kesempatan untuk bersantai ketika teriakan tiba-tiba mencapai mereka dari sisi lain ruangan. Sialan kau bangsat, beraninya kau melemparkanku ke dinding seperti itu. Pria dengan anting-anting sudah pulih dari guncangan mental yang diterimanya tetapi kebingungannya berubah menjadi kemarahan. Dia segera berdiri dan mulai berjalan ke Sue Feng dengan palu di tangannya. Dia tidak menderita luka-luka tetapi memalukan dipukul seperti itu. Korban kedua jauh lebih tenang, berjalan di belakangnya dan mengamati situasinya. Meskipun dia seorang kultifator, dia memakai satu set kacamata yang merupakan sesuatu yang tidak biasa di dunia ini. Sue Feng bahkan tidak melirik mereka dan fokus pada pelayan yang mendekati mereka. Dia mengeluarkan sebuah kantong dan memesan, Tolong beri saya delapan cangkir anggur terbaik yang Anda miliki. Tuan, kami memiliki salah satu anggur terbaik di dunia ini, meskipun setiap cangkir akan menelan biaya satu fade stone tingkat tinggi. Pelayan itu memberi tahu dengan sopan, mengetahui bahwa itu adalah pesanan yang mahal. Sue Feng mengeluarkan sepuluh fade stone seolah itu bukan apa-apa dan berkata sambil tersenyum, simpan kembaliannya. Terima kasih, Tuan, aku akan membawa anggurnya segera. Pelayan itu berseru dengan bersemangat, memasukkan batu-batu ke dalam cincinnya dan melompat ke bar untuk menyiapkan anggur. Pria dengan anting-anting itu semakin marah karena diabaikan dan bertindak sesuai dengan harapan semua orang. Aku menantang kamu untuk pertempuran. Dia berteriak, mengarahkan palu ke kepala Sue Feng. Aku menolak, jawab Sue Feng segera tanpa ragu-ragu. Aku akan menikmati anggur dengan istriku. Tunggu dengan sabar sampai aku selesai dan kemudian aku bisa mempertimbangkan untuk bertarung denganmu. Hahaha, menggunakan salah satu dari tiga penolakan langsung dari kelelawar untuk alasan omong kosong seperti itu. Aku tahu kamu bodoh tapi ini di tingkat lain. Pria dengan anting-anting itu tertawa keras, menghina Sue Feng. Kamu pikir itu hanya karena kamu mengalahkan sabar iblis kamu omong kosong. Aku bisa mengalahkannya dengan satu serangan juga. Sue Feng terus mengabaikannya dan tersenyum pada pelayan yang membawakan mereka anggur. Terima kasih nyonya. Petik 2 Siapapun, tantang dia sekarang. Dia pikir ini semacam restoran atau tempat untuk bersantai. Pria dengan anting-anting memanggil kerumunan dan menabrak temannya dengan kacamata. Kuiksot, tantang dia juga. Dia tidak bisa menolak selamanya. Aku menantang Liu, Sue Feng untuk bertarung. Seseorang dari kerumunan berteriak, cukup berani untuk menguji apakah Sue Feng akan menolak mereka lebih banyak. Aku menolak, Sue Feng menjawab dengan tenang dan menyesap anggurnya. Itu adalah bantuan yang manis sementara juga kuat, membakar tenggorokannya ringan saat dia menelan cairan. Itu membuat tubuhnya hangat hanya dari satu tegukan. Anggur yang enak, dia memuji dan memburu gadis-gadis itu. Kamu harus mencobanya juga. Ini sangat bagus. Gadis-gadis itu tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir tetapi melihat bahwa Tian Xi tidak keberatan dengan perilaku Sue Feng. Mereka tahu dia akan baik-baik saja. Mengetahui Tian Xi, dia sudah meminta nasib rohnya untuk memeriksa masa depan. Dia tidak bisa memprediksi apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi jika dia hanya menargetkan kesejahteraan Sue Feng, dia bisa dengan mudah memeriksanya. Mereka sudah sepakat lebih awal dari yang akan diberitahukan Tian Xi pada semua orang kalau-kalau terjadi sesuatu dengan Sue Feng. Dia terlalu penting bagi mereka untuk kalah. Xiao Wen adalah orang pertama yang mencoba anggur, menjadi ahli anggur dan berkomentar setelah mengejar bibirnya. Ah, itu baik. Ini pertama kalinya saya mencicipi dan mulut saya meleleh. Saya berharap saya bisa memilikinya setiap hari. Itu tidak masalah, kata Sue Feng dengan tenang dan bertanya kepada pelayan yang masih ada di dekatnya. Berapa banyak anggur yang Anda miliki dalam persediaan ini? Ohem, itu bukan pertanyaan biasa yang akan ditanyakan, menyebabkan pelayan terputus-putus sejenak. Kami memiliki sekitar sepuluh barel yang tersisa. Hebat, aku akan mengambil semuanya kalau begitu. Kamu bisa menyiapkannya untukku, perintah Sue Feng, merayakan keputusannya dengan seteguk anggur. Ya, segera. Pelayan itu mengangguk dengan gembira dan melompat ke bar, siap memberi tahu manajernya. Melihat seberapa yakin Sue Feng, dia tidak mempertanyakan apakah dia punya uang untuk membelinya. Nasib batu sangat berharga sehingga meskipun mereka bisa bertaruh beberapa ribu dalam pertempuran, tidak ada yang akan menghabiskan begitu banyak untuk anggur sederhana. Bagaimanapun, satu barel sama dengan hampir 800 cangkir. Tidak banyak yang mampu membelinya. Belum lagi sepuluh barel yang setara dengan 18 ribu. Hanya ada satu pikiran yang dimiliki setiap orang setelah mendengar perintahnya. Dia dimuat, siapapun yang dengan santai bisa menghabiskan 18 ribu takdir batu untuk anggur benar-benar kaya raya. Wanita berpakaian hitam itu masih berdiri di dekatnya, mengamati wajah Sue Feng saat dia menyesap anggurnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya. Dia tampaknya benar-benar tertarik padanya. Setelah penolakan kedua, ruangan menjadi tenang, tidak ada yang mau bergerak lebih dulu. Sue Feng tidak bisa menolak untuk ketiga kalinya, dia akan diusir dari arena dan semua orang tahu itu. Orang berikutnya yang menantangnya akan benar-benar dipaksa untuk melawannya. Mengetahui bahwa dia bisa mengalahkan Saber Devil dengan satu serangan, mereka tahu dia kuat tetapi hanya itu. Tidak ada yang tahu batasnya. Ini memberi Sue Feng waktu singkat untuk menyelesaikan anggurnya. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Sayangnya, dia tidak mengharapkan tangisan yang tiba-tiba di dalam benaknya. Sungguh sia-sia, kenapa? Kenapa gelombang-gelombang Dracos mengeluh, merasa sakit ketika nasib batunya akan diambil oleh orang lain? Jika Anda membutuhkan cara untuk menghabiskan uang Anda, Anda bisa memberikan semuanya kepada saya. Jika saya mendapatkan kembali kekuatan saya, Anda akan dapat menyingkirkan saya dengan cepat dan saya dapat membantu Anda lebih banyak. Apakah Anda ingin saya menonton tubuh telanjang gadis Anda selamanya? Saya jelas bisa melihat semuanya ketika kalian melakukannya. Petik satu, Sue Feng hampir tersedak ketika mendengarnya. Pertama kali menyadari fakta ini. Itu benar, dia bisa melihat semuanya. Sial, Sue Feng mengutuk dan memarahinya kembali. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Keluar dari tubuhku sekarang. Petik satu, pef. Saya harap, saya terjebak dalam gelang ini karena saya belum memiliki tubuh fisik. Aku masih membutuhkan sekitar 852 ribu takdir batu untuk mengembalikannya. Jawab Dracos dengan angka pasti, bahkan lebih mengejutkan Sue Feng. Itu saja yang saya miliki. Apakah Anda ingin merampok saya? Sue Feng berteriak, merasakan bahwa Dracos mencoba untuk menipu dia. Aku tidak akan memiliki apa-apa dalam hal itu. Dia mendapatkan semua batu takdir dari nuas setelah dia mengunjungi tanah suci. Yah, kurasa aku akan menikmati pemandangan indah untuk sementara waktu lebih lama. Jangan pedulikan aku, aku hanya akan menonton dengan tenang seperti biasanya. Kata Dracos santai, tahu dia meraih kelemahan Sue Feng. Sial, baik, kamu menang. Sue Feng mengutuk dan menyerah. Tapi jangan berpikir aku tidak akan memukulmu begitu kamu memiliki tubuh fisik. Petik 1 Begitu Sue Feng mengetahui fakta ini, dia tidak bisa melupakannya begitu saja. Sepanjang waktu dia memperlakukannya seperti roh, tetapi sekarang dia tidak akan bisa merasa nyaman mengetahui bahwa ada orang lain yang memata-matai dirinya. Hahaha, maka kita akan membicarakannya begitu kita meninggalkan alam ini. Kamu harus memenangkan Fate Seton lagi. Dracos tertawa dengan sepenuh hati, bahagia dari pemerasan yang sukses. Dia sudah merencanakannya untuk sementara waktu dan menyerang ketika Sue Feng paling tidak siap untuk itu. Dia tidak bisa menunggu selamanya. Dengan frekuensi dia diberi makan, butuh berbulan-bulan sebelum dia pulih. Sementara itu sementara Sue Feng dengan pikirannya, ketegangan di dalam ruang tantangan meningkat. Semua orang bertanya-tanya siapa yang akan menghadapi Sue Feng dan memandangi dua wanita itu bersama Ku Iksot. Mereka adalah orang-orang yang menderita tangan Sue Feng dan mengetahui reputasi mereka. Mereka tidak akan membiarkannya dengan mudah. Seperti yang mereka harapkan, wanita berpakaian hitam mulai mendekati Sue Feng, tersenyum pada dirinya sendiri. Semua orang berpikir dia akan menantangnya, tetapi sebaliknya mereka mendengar suara laki-laki. Aku menantang Liu Sue Feng untuk bertarung. Orang lain adalah kepala kedua darinya dan dia mengenal orang itu dengan baik. Tembakan cepat, dia memanggil pria berkacamata itu, menunjukkan ketidaksetujuannya tetapi dia hanya mengangkat bahu. Aku menerima, Sue Feng setuju kali ini sebelum menyesap lagi. Beri aku lima menit untuk menghabiskan anggurku. Setuju, Ku Iksot menganggup ketika dia memperbaiki kacamatanya dan pergi melalui pintu keluar ke arena. Mengetahui siapa yang akan bertarung, semua orang jelas bersemangat, lupa tentang pertempuran mereka sendiri dan bergegas setelah Ku Iksot menuju pusat taruhan. Mereka ingin melihat apa yang akan menjadi peluang untuk pertempuran ini. Begitu seseorang mengeluarkan tantangan dan itu diterima, pertempuran akan muncul di papan taruhan. Ketika orang-orang melihat kemungkinan, mereka berpikir ada yang salah dengan sistem. Liu Sue Feng 1, 50, Ku Iksot 5, 00, apa-apaan ini. Kenapa Ku Iksot memiliki peluang menang yang lebih rendah? Seseorang bertanya dari kerumunan tetapi tidak ada yang tahu jawabannya. Tidak ada gunanya bertanya pada kasir karena mereka tidak tahu apa-apa. Sistemnya otomatis. Pada dasarnya, jika Sue Feng menang, seseorang hanya bisa memenangkan setengah dari apa yang dia taruhan sebagai hadiah. Tetapi jika Ku Iksot menang, siapapun yang bertaruh padanya akan pergi dengan 5 kali jumlah yang mereka pertaruhkan. Tujuan utama penantang untuk memasuki arena adalah untuk mendapatkan uang melalui taruhan dan kemenangan. Melihat peluang bagus, mereka ragu-ragu. Jika arena sangat disukai Sue Feng, pasti ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Terlalu berisiko bertaruh untuk siapapun. Kembali di kamar, Sue Feng hendak berbicara dengan gadis-gadis ketika wanita berpakaian hitam mendekatinya. Aku ingin menantimu, tetapi aku terlambat. Semoga kau bisa menang sehingga kita bisa berhadapan satu sama lain nanti. Aku tertarik padamu, kata wanita itu, mengirim tatapan genit padanya. Dia benar-benar tidak peduli dengan istrinya di meja, membuat mata mereka berkedut. Siowen, yang telah menyelesaikan urusan dengannya, adalah yang pertama memanggil semua orang. Aku menantang Black Mamba untuk bertempur. Hei hei, aku tahu kamu akan cemburu dan menantangku. Black Mamba terkikik ketika dia akhirnya melirik Siowen. Apakah kamu lupa kapan terakhir kali kamu kalah? Waktu berubah, aku bukan orang yang sama dengan sebelumnya. Siowen menjawab dengan dingin. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Aku ingin melihat seberapa kecil Wen meningkat. Black Mamba menyetujui dan mengedipkan mata pada Sue Feng, berjalan pergi setelah itu. Apakah aku ingin tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua? Sue Feng bertanya sambil meraih tangan Siowen. Sepertinya kamu membencinya. Dia tidak mengusulkan untuk membantunya karena dia bisa melihat dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku bisa mengalahkannya. Siowen tersenyum lembut sambil menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya lebih fokus pada lawanmu sendiri. Dia kuat. Ya? Aku ingin bertanya tentang dia sebelum aku melawannya. Sue Feng mengangguk dan bertanya siapa dia dan apa kekuatannya. Sama seperti Saber Iblis, empat lainnya disebut Iblis. Ini adalah peringkat yang diberikan kepada pemegang takdir terkuat. Ku Iksot menghususkan diri dalam elemen dan serangan cepat, karena itu julukannya. Kemampuan roh nasibnya secara pasif meningkatkan kekuatan elemennya dan hanya itu yang aku tahu tentang dia. Dia jarang menunjukkan kemampuannya yang lain. Siowen menggambarkan berdasarkan sedikit pengetahuan yang dia miliki tetapi itu sudah cukup bagi Sue Feng. Ayo lakukan yang terbaik, Sue Feng bersorak dan akhirnya berdiri. Memanggil Nua, semoga kamu bisa melindungi semua orang saat kita bertempur. Ham, sangat egois. Nua hanya cemberut sebagai tanggapan, menuntut keadilan, pertempuran selanjutnya adalah milikku. Sue Feng hanya bisa menertawakan reaksinya dan memperlakukannya sebagai perjanjian. Peserta hanya bisa menonton pertempuran dari ruang penantang karena mereka bisa ditantang kapan saja. Mereka bisa menonton 10 tahap pertempuran melalui berbagai layar yang ditempatkan di seluruh ruangan atau melalui jendela raksasa dengan pemandangan langsung. Secara alami, para gadis menginginkan pengalaman tangan pertama sehingga mereka mengikuti Sue Feng dan Siowen ke arena. Mereka ingin menghiburnya dan Sue Feng secara alami setuju, tahu Liana tidak akan menghentikan mereka seperti itu. Mereka pertama kali melewati bagian taruhan sebelum masuk ke panggung utama dan berhenti. Sue Feng perlu memeras uang sebanyak mungkin sebelum dia membuat kesepakatan dengan Dracos. Dia tahu Dracos jelas tidak membutuhkan batu takdir begitu banyak dan hanya ingin memerasnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia tidak mengintip mereka pada kenyataannya, Sue Feng tidak bisa memastikan dia tidak akan melakukannya di masa depan. Hmm, ada sesuatu yang salah. Mengapa peluangmu begitu tinggi? Biasanya timer pertama memiliki peluang yang sama jadi jika kamu bertaruh pada mereka, kamu dapat melipat gandakan uangmu, komentar Siowen saat dia melihat papan taruhan. Yah, aku sudah berharap. Sebanyak ini, Sue Feng mengangkat bahu, tahu dia tidak akan bisa menghasilkan banyak pada dirinya sendiri tetapi itu bukan tujuannya sejak awal. Jangan khawatir, aku punya rencana yang berbeda. Kamu malah berencana untuk bertaruh pada Wen. Nua bertanya, mengjilat bibirnya dan Sue Feng mengangguk, tersenyum pada mereka. Hah, aku, biarkan aku memeriksa, apa? Sepuluh satu, benar. Siowen melihat peluangnya dan hampir tersedak, melihat arena sepenuhnya tidak percaya dia akan menang. Itu bisa dimengerti karena dia kalah darinya terakhir kali mereka bertarung, tapi itu tidak seburuk itu. Kesenjangan di antara mereka tidak sebesar itu sebelumnya. Black Mamba, yang masih bertahan di pusat taruhan, tersenyum dari kejauhan pada reaksi Siowen dan berkomentar dengan keras. Hah, kurasa arena sudah mengetahui tentang lonjakan kekuatanku. Sayang sekali aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama. Petik 2 Dia kemudian berjalan menuju jendela kasir dan melewati sebuah arena pekerja cincin. Aku bertaruh 20 ribu fade stone untuk diriku sendiri, komentarnya lantang. Kasir terkejut dan memeriksa cincin itu sebelum memberikan tanda hitam padanya sambil tersenyum. Taruhan sudah dipasang, ini token nyonya anda. Kasir itu mengkonfirmasi dengan sopan dan semua orang di kerumunan bersemangat. Mereka tahu token hitam mewakili taruhan antara 10 ribu hingga 100 ribu. Mereka memiliki bukti bahwa Black Mamba benar-benar bertaruh sebanyak ini pada dirinya sendiri, menjadi yakin akan kemenangannya. Menyimpan tanda itu, dia mengedipkan mata di kelompok Sue Feng dan berharap dengan senyum, semoga beruntung. Aku akan menunggumu di panggung. Dia tidak menunggu mereka dan pergi dengan dingin, sesuai harapan semua orang. Kepercayaan semua orang langsung meroket dan mereka bergegas ke kasir, memasang taruhan mereka. Aku bertaruh seribu untuk Black Mamba. Aku juga, dua ribu untukku. Hitung aku, lima ribu di Black Mamba. Ada pembayaran tiga banding satu jika seseorang bertaruh dengan uang mereka sehingga mereka secara alami mengharapkan pengembalian yang bagus. Para penantang bukan satu-satunya yang menjadi gila tetapi juga banyak pemirsa yang tidak ikut serta dalam arena hari ini memutuskan untuk memenangkan sejumlah uang melalui perjudian. Meskipun kekacauan taruhan yang tiba-tiba, Sue Feng tetap tenang dan menggenggam tangan Xiao Wen untuk menenangkan pikirannya. Jangan khawatir, fokus saja pada pertempuranmu dan menang, dia meyakinkannya. Yah, kupikir aku punya peluang 40% untuk menang setelah peningkatanku sendiri, tetapi mendengar dia memiliki kartu as tersembunyi, kurasa sekarang lebih rendah. Xiao Wen mengakui, memikirkan dengan intens apa yang harus ia lakukan tetapi Sue Feng menghentikan pikirannya dengan cium. Sudah kubilang jangan khawatir, aku sudah punya rencana, katanya dan menggenggam tangan keduanya. Dalam sekejap, sejumlah besar nasib ki dipompa ke tubuhnya, mengisi dirinya sepenuhnya. Karena penarinya penuh, dia menyimpannya di pembuluh darah, otot, dan tulangnya. Xiao Wen meliriknya dengan tatapan bertanya tetapi dia meletakkan jari di bibirnya setelah dia selesai. Setidak ada yang perlu tahu, bisik Sue Feng dan pergi ke salah satu kasir gratis. Dia meletakkan dua cincin penyimpan di meja dan berkata dengan santai, saya juga ingin memasang taruhan. Salah satu cincin pada saya, kemenangan Liu Sue Feng. Yang lain pada kemenangan Xiao Wen, mereka berdua memiliki jumlah nasib batu yang sama jadi tidak masalah yang mana pergi kemana. Petik dua, tentu, segera, kasir itu mengangguk dengan tenang tetapi wajahnya berubah tepat setelah dia mengimbangi jumlah fate seton di dalam cincin. Tuan, apakah Anda yakin ingin, kasir itu ingin meminta konfirmasi tetapi Sue Feng memotongnya? Mengangguk, ya saya yakin. Petik dua, aku akan menyiapkan token, kasir tergagap dan dengan cepat mengeluarkan dua token emas, menandai sesuatu sebelum menyerahkannya ke Sue Feng. Semoga sukses dalam pertempuranmu, sir. Terima kasih, jawab Sue Feng dan kembali ke kelompoknya sambil bermain dengan dua token emas di tangannya. Dia tidak bisa menyembunyikan fakta itu jadi dia malah membual seperti ini. Jika dia tidak bisa tetap low profile, lebih baik bertindak setinggi mungkin. Aku benar-benar berharap gadismu menang. Jika dia kalah, komentar Dracos, tidak mempercayai Sue Feng atas kemenangan Xiao Wen, tetapi Sue Feng meyakinkannya. Jangan khawatir, dia akan melakukannya. Petik satu, Sue Feng menyimpan token dan tersenyum percaya diri ketika dia bertanya kepada gadis-gadis itu, bagaimana kalau kita pergi. Hanya Xiao Wen yang tahu apa arti tanda emas itu dan pada titik ini, dia tidak tahu apakah dia ingin menanyakan angka pastinya. Seseorang hanya akan menerima token emas jika taruhan mereka lebih tinggi dari seratus ribu. Token semacam itu sangat jarang terlihat di pusat taruhan karena tidak ada yang cukup bodoh untuk bertaruh kekayaan seperti itu. Tidak disangka dia sangat mempercayaiku, pikir Xiao Wen tersentuh, dengan erat menggenggam tangan Sue Feng dan tampak bertekad kembali ke wajahnya. Aku tidak bisa kalah. Ketika mereka berjalan menuju arena utama, kasir yang datang ke Sue Feng tiba-tiba menutup tempat kerjanya dan bergegas ke ruang belakang semua manajer memiliki kantor mereka. Secara kebetulan, dia melihat seorang manajer umum meninggalkan kantornya dan segera mendekatinya. Tuan, saya pikir kita punya masalah. Salah satu klien memasang taruhan emas. Jika dia menang, pengembaliannya akan sangat besar. Kasir menjelaskan, memberikan cincin Sue Feng kepadanya. Ada ekspresi terkejut yang sama di wajah manajer tetapi segera menghilang ketika dia bertanya, apakah taruhan ini ditempatkan oleh orang bernama Sue Feng? Maham? Ya, Tuan, kasir itu menganggup dengan tegas. Dia bertaruh pada salah satu temannya yang akan bertarung melawan Black Mamba. Kemungkinannya ada pada kita, tetapi dia tampak cukup percaya diri sambil menghabiskan 400 ribu begitu saja. Kami tidak akan melakukan apapun, kata manajer itu tanpa ragu-ragu dan mengembalikan cincin itu. Sebelum kasir mengatakan sesuatu, dia menambahkan, itu adalah perintah dari atas. Anda diberhentikan, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika kelompok Sue Feng mendekati panggung, mendengar sorak-sorai dari pemirsa, mereka dihentikan oleh penjaga arena untuk memeriksa identitas mereka. Seperti yang Sue Feng duga, begitu dia memperkenalkan dirinya, mereka masuk tanpa banyak kesulitan. Liena berusaha sangat keras untuk mencari bantuan. Dia melihat Ku Iksot sudah berdiri di salah satu arena terbesar dan tersenyum, bertanya dalam benaknya, jika saya membunuhnya, dapatkah Anda memulihkan rohnya seperti yang kita lakukan dengan Pio? Sue Feng melompat ke atas panggungnya sendiri setelah mengucapkan semoga sukses kepada Xiao Wen hanya untuk dimarahi oleh hakim tua yang diskors di udara di atas mereka. Kau mengambil waktu Anda naik ke panggung. Apakah Anda pikir kita punya waktu sepanjang hari? Hakim yang sama yang pernah mengawasi pertempuran Pio belum lama ini dan dia tampaknya tidak peduli tentang pentingnya Sue Feng untuk Liena. Sue Feng melirik Ku Iksot dengan tatapan bertanya tetapi yang satunya hanya menyeringai, mengangkat bahu. Mudah ditebak bahwa Ku Iksot tidak menyampaikan pesan tentang penundaan lima menit kepada hakim. Kalau begitu, Sue Feng tidak berencana untuk sopan lagi. Tuan, lawan saya setuju untuk menunggu lima menit untuk pertempuran kami. Dia menantang saya ketika saya sedang sibuk dengan sesuatu. Saya pikir tidak apa-apa bagi saya untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Ketika saya ditantang, Sue Feng memberitahu, membungkuk pada hakim dengan hormat. Dia tidak berharap hakim akan berpaling sebentar. Cepat, seratus batu nasib baik untuk berbohong kepada hakim. Pria tua itu berteriak tidak senang tetapi Ku Iksot menerimanya dengan tenang. Baik, itu salahku. Bagaimana kalau kita bertempur? Aku siap tetapi aku punya pertanyaan cepat. Apakah ada hukuman jika aku melumpuhkan atau membunuhnya secara tidak sengaja? Sue Feng bertanya dengan serius, mengeluarkan black flames layarnya. Tidak, tapi aku akan menghentikanmu sebelum kamu melakukannya. Jangan khawatir dan bunakan semua kekuatan dalam seranganmu. Aku akan menjadi orang yang bertanggung jawab jika ada di antara kamu yang mati. Sejauh ini tidak ada yang mati di arloji saya, hakim tua meyakinkannya dengan percaya diri. Baiklah, aku siap. Sue Feng mengangguk, melirik Xiao Wen di arena kedua. Dia juga bersiap untuk memulai pertempurannya. Little Ming, tolong rawat dia. Ling, kamu juga. Sembuhkan semua luka sampai dia menang. Sue Feng memohon, tidak mau mengambil risiko hidup Xiao Wen. Dia terutama menanyai hakim demi dia. Dia sudah tahu bahwa Kuiksot adalah orang mati dalam pertempurannya. Apakah kamu berencana untuk memasang taruhan tambahan satu sama lain sebelum pertempuran? Hakim bertanya untuk terakhir kalinya, melihat keduanya sudah siap. Tidak perlu, aku tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Kuiksot menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya, mengambil posisi bertarung. Sue Feng juga mengangguk, mengangkat pedangnya. Mulai, hakim memanggil dan keduanya bergerak. Seperti namanya, Kuiksot mengulurkan tangannya dan menembakkan puluhan peluru yang terbuat dari es. Mereka sesaat bepergian melintasi panggung seolah-olah mereka berteleportasi tepat di depan Sue Feng sebelum menabrak dadanya. Tidak meninggalkannya waktu untuk bereaksi. Kuiksot bertujuan untuk membunuh cepat tapi dia terlalu meremehkan Sue Feng. Sebuah penghalang lai tingki muncul di tubuhnya dan semua peluru es pecah, tidak meninggalkan bekas di pakaiannya. Sue Feng tersenyum dan mengejek, kamu menembak dengan cepat. Ku rasa kamu pasti kesulitan membuat seorang wanita datang, he he. Dia sudah mengharapkan serangan lain datang sehingga dia menghilang dari posisinya, menggunakan tembus pandangnya untuk menghindar. Sedetik kemudian, puluhan paku tanah tebal menembus tanah, mengarah ke setiap tempat di separuh panggung Sue Feng. Tidak ada waktu antara serangan ketika lengan Kuiksot berubah menjadi api dan dia menghancurkannya ke tanah, menutupi seluruh panggung dengan api. Seseorang tidak bisa meninggalkan panggung selama pertempuran sehingga tidak ada kesempatan Sue Feng bisa menghindarinya. Tetapi apakah ada kebutuhan untuk itu? Hahaha, panggung terbakar dengan api merah ketika tawa tiba-tiba mencapai telinga semua orang, datang langsung dari tengah panggung di mana intensitas api adalah yang terkuat. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi, menyebabkan Kuiksot mengerutkan kening. Nyala api menjadi hitam, memaksanya untuk mendorong mereka pergi dengan semburan udara dan Sue Feng akhirnya muncul, hampir menyatu dalam api hitam ketika seluruh tubuhnya ditutupi dengan mereka. Apakah ada orang yang dengan serius memanggilmu kontraktor roh terkuat? Kontrolmu buruk? Kekuatan di balik elemenmu bahkan lebih buruk dan aku bisa memecah mereka dengan mudah. Apakah ini lelucon? Sue Feng berbicara sambil meludahkan api dari mulutnya sebelum mengisap semua api dari panggung. Jika kamu yang terbaik maka kurasa putusanmu sudah berakhir. Sue Feng tahu Kuiksot menyelamatkan Kinya untuk pertempuran di masa depan, tetapi itu adalah rasa tidak hormat yang jelas datang dari dia. Sue Feng tidak ingin membuang waktu melihat lawan bahkan tidak memperlakukannya dengan serius. Biarkan aku menunjukkan kekuatan sebenarnya dari elemen, Sue Feng mengumumkan ketika Win Ki mulai membungkus tubuhnya. Dalam hitungan detik itu tumbuh menjadi penghalang tebal yang tidak bisa ditembus peluru Kuiksots. Yang mengejutkan semua orang, Kuiksot tidak panik, hanya menatap Win Domain Sue Feng yang coba buat. Dia bahkan tersenyum, bergerak ke tepi panggung dan menunggu. Siapapun yang meneliti tentang elemental domains akan tahu mereka sangat bergantung pada Ki. Panggung terlalu besar untuk menutupi keseluruhannya dengan domain dan banyak yang akan menganggapnya sebagai pemborosan Ki. Bukankah mereka seharusnya bertarung lebih banyak lagi setelah itu? Sayang sekali, Sue Feng tidak pernah bermain sesuai aturan. Domain angin tumbuh lebih kuat dan lebih besar dalam ukuran sampai senyum Kuiksots mulai menghilang. Itu sudah mencakup tiga perempat panggung dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sial, Kuiksot mengutup dan melihat domain akan menelannya. Dia tahu dia tidak punya pilihan selain melompat ke dalam untuk melawan Sue Feng. Sama seperti tubuhnya dikelilingi dengan air Ki untuk melindungi dirinya dari angin, domain menutupi seluruh panggung, memakannya. Selamat datang, bumam Sue Feng saat dia menyeringai dan menciptakan ledakan di dekat paku udara, menggunakan lingkungan untuk keuntungannya. Bang, paku bumi pecah berkeping-keping dan angin segera membawanya ke udara, mengirimkan proyektil langsung ke wajah Kuiksot. Meskipun dibombardir, dia mendorong ke depan untuk mendapatkan dia dan melawannya dalam jarak dekat. Dia tahu kamu tidak bisa bergerak karena tahap putaran membatasi dirimu. Domain akan selalu menjadikan tubuh Anda pusat dan jika Anda meninggalkan panggung, Anda akan kalah. Ling memperingatkannya dengan tenang tetapi Sue Feng sudah mengetahuinya. Dia tidak berencana mengubah posisinya sama sekali. Kuiksot masuk ke dalam domain anginnya. Semua yang ada di sini berada di bawah kendalinya. Bang, 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 bang. Uluhan ledakan meledak di sekitar Kuiksot bergabung dengan serangan bebatuan yang terus menghancurkan tubuhnya dari segala arah. Setiap kali dia dipukul, sepotong armor air Ki miliknya direnggut. Kuiksot terpaksa menggunakan cadangan air Ki-nya hanya untuk pertahanannya. Dia menginjak tanah dan menciptakan perisai bumi di sekelilingnya, tetapi itu sejenak terhampas. Tepat ketika Kuiksot akhirnya bisa melihatnya, Sue Feng tersenyum. Lima pedang yang bersinar terbang keluar dari lengan bajunya, langsung menuju Kuiksot, mengiris dan memotong penghalang itu seperti kuncup. Gedebuk, Kuiksot akhirnya jatuh ke tanah, setelah lima pedang menusuk semua anggota badan dan dadanya. Serangan yang berulang membuatnya kelelahan sampai tidak ada lagi Ki yang tersisa untuk dipertahankan. Haruskah aku menguji kemampuan baruku? Lim bertanya, melihat mereka pada dasarnya sudah menang. Mereka belum memeriksa bagaimana tepatnya itu bekerja. Tidak, tampaknya menimbulkan banyak rasa sakit pada korban. Dia bukan musuh kita sebelumnya sehingga dia tidak pantas mendapatkannya, Sue Feng menolak dan memutuskan sebaliknya. Kematian cepat, petik satu, dia tidak keberatan membunuh untuk kemampuan lagi, tahu bahwa mereka akan melakukan hal yang sama padanya. Dengan Kuiksot diimobilisasi, Sue Feng mengurangi domain anginnya dalam ukuran dan berjalan mendekatinya. Black Flames layar miliknya sudah ada di tangannya dan dia menebas kepala Kuiksot tanpa ragu-ragu. Kuiksot masih sadar, menatap Sue Feng dengan penyesalan, mungkin karena dia tidak keluar sepenuhnya dari awal, tetapi itu tidak berhasil pada Sue Feng lagi. Jika Kuiksot adalah seorang wanita, itu mungkin telah menghentikan Sue Feng sejenak tetapi sayangnya, dia tidak melakukannya. Dentang, entah dari mana, penghalang emas mengelilingi tubuh Kuiksot yang mencerminkan pedangnya yang jatuh. Sue Feng bertanya-tanya kapan hakim akan mengganggu perkelahian. Dracos, Sue Feng bertanya dalam benaknya dan mendapat jawaban bersemangat yang cepat, itu. Retak, penghalang itu retak dalam beberapa detik dan Black Flames layar menerobos, memotong kepala Kuiksot saat menyentuh tanah. Tepat setelah itu, Sue Feng mendengar tangisan marah yang datang dari luar domain anginnya. Wah, kamu pasti lelah hidup, Bang. Sebuah ledakan bergema di seluruh arena saat hakim meniup lubang di dalam domain angin Sue Feng. Semuanya tampak normal ketika hakim mulai mengutuk pelan dan turun ke bawah untuk mengganggu pertandingan. Meskipun semua panggung dipisahkan dan mereka dikelilingi oleh berbagai penghalang kedap suara, para peserta masih bisa melihat tahapan lainnya. Itu adalah kesulitan tambahan bagi mereka karena sulit untuk fokus pada lawan mereka sendiri ketika puluhan ledakan bisa terlihat di sekitar mereka. Sangat sulit bagi Xiao Wen, mengingat bahwa cinta dalam hidupnya bertempur tepat di sebelahnya pada tahap pertama. Pada awalnya, dia percaya pada kemampuannya dan fokus pada pertarungannya, tetapi ketika dengan marah memecahkan domain angin Sue Feng, dia tidak bisa membantu tetapi terganggu, khawatir tentang Sue Feng. Sayang sekali ketika dia menoleh untuk melihat, Black Mamba memukulnya dengan taring lain, akhirnya memukulnya di dada dan meniupnya. Hei hei, kamu tidak boleh terganggu ketika kamu melawan aku. Sekarang sudah berakhir, Black Mamba berteriak, terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuh bagian atasnya mirip dengan dirinya sebelumnya dengan pengecualian taring tajam tetapi tubuh bagian bawahnya berubah menjadi ular. Itu adalah transformasi tanda tangannya dari mana ia menerima nama panggilannya. Setiap kali dia membuka mulutnya, dua taring beracun yang terbuat dari Ki akan meninggalkan mulutnya dan menyerang lawannya. Mereka lambat dan mudah dihindari tetapi begitu mereka memukulmu, mereka mematikan. Semua orang tahu bahwa sekali mereka terkena taringku, pertarungannya hilang. Kau jatuh cinta untuk yang terakhir kali dan sekarang tidak berbeda. Sampah Black Mamba berbicara ketika dia perlahan-lahan meluncur ke arah Xiaowen. Dia bisa melihat Xiaowen berbaring di tanah dengan Ki penuh racunnya masuk melalui dadanya. Dia tidak bisa menahan senyum, berpikir dia menang. Tidak ada seorang pun yang selamat dari racunnya karena dia adalah satu-satunya penawar racunnya. Setelah pertempuran berakhir, lawan-lawannya masih akan dibiarkan beracun, memaksa mereka untuk memohon penyembuhan. Hei hei, aku benar-benar ingin melihatmu memohon penawarnya. Black Mamba terkikik, siap menghabisi Xiaowen. Dia sudah pucat jadi racunnya seharusnya mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Black Mamba tidak terlalu gesit tetapi mengetahui racunnya memiliki efek melumpuhkan. Dia tidak keberatan menutup jarak. Sama seperti dia pikir dia aman, dada Xiaowen meledak dengan cahaya emas dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke depan seolah-olah dia sedang melemparkan sesuatu. Sebelum Black Mamba bisa melakukan apa saja, dia merasakan panas luar biasa di punggungnya dan segera menemukan dirinya di udara. Terbang ke arah Xiaowen. Buyuran, darah gelap menyembur ke segala arah saat sesuatu menembus dadanya, mengejutkannya sampai ke inti. Jalan, Xiaowen meludah dengan dingin dan menarik pedangnya dari perut Black Mamba. Itu mengintensifkan pendarahan lebih jauh dan setengah ular jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Xiaowen tidak peduli dengan dia lagi dan melihat dadanya sebagai gantinya di mana dua taring terjebak. Dia mengeluarkan keduanya dan cairan hitam mulai menetes keluar seolah-olah racun. Dikeluarkan dari tubuhnya. Dalam hitungan detik, luka dadanya tertutup dan dia dibiarkan tanpa cedera. Dia harus berterima kasih kepada Sue Feng nanti atas bantuannya. Kemampuan regenerasinya sendiri terlalu lemah untuk menghentikan racun saat terakhir kali dia bertarung dengan Black Mamba tetapi Sue Feng menyingkirkannya untuknya dalam waktu singkat. Xiaowen melirik ke arah hakim dan bertanya, apakah pertempuran sudah selesai? Aku tidak punya waktu untuk memboroskannya. Dia ingin memeriksa Sue Feng sesegera mungkin, mengetahui bahwa dia bisa dalam kesulitan. Hakim muda terbangun mendengarnya dan mengumumkan, Xiaowen menang. Apakah ada kemampuan khusus yang ingin anda klaim dari lawan anda? Xiaowen ingin cepat-cepat mengklaim transformasi ular, hanya karena dia membenci Black Mamba tapi dia berhenti sendiri, mengingat kemampuan tersembunyi yang bahkan tidak dia gunakan dalam pertempuran ini. Black Mamba tidak berharap racunnya gagal. Dia tahu dia harus spesifik dalam klaimnya, tetapi dia tidak punya informasi apa yang dilakukan kemampuan baru miliknya atau bagaimana namanya. Dia harus menggunakan keberuntungannya kali ini. Silakan pilih satu secara acak. Xiaowen memutuskan dan melihat kembali ke arena pertama, memeriksa Sue Feng. Matanya melebar ketika dia melihat rohnya, Ling, di atas panggung, bertarung melawan Hakim dengan ratusan pedang terbang di sekitarnya. Sue Feng, di sisi lain, berjongkok di samping tubuh Quixote sambil mengeluarkan bola cahaya dari perutnya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang melawan Hakim tetapi dia senang dia baik-baik saja. Hakim dari arenanya sedang sibuk menggali kemampuan dari Black Mamba yang tidak sadarkan diri sehingga dia tidak melihat pertempuran yang sedang berlangsung di panggung utama. Menurut aturan, mereka tidak bisa meninggalkan panggung sampai pertempuran selesai. Pada tahap lain, para peserta menyerukan jeda dalam pertempuran hanya agar mereka bisa menyaksikan aksi yang sedang berlangsung. Para Hakim dipaksa untuk tetap di tempat juga, menyaksikan salah satu dari mereka diserang. Bukankah dia akan membantu melawan Sue Feng jika dia melihat apa yang terjadi di sana? Xiao Wen bertanya pada dirinya sendiri ketika dia menyaksikan Hakimnya dan tepat ketika dia memutuskan untuk mengulur waktu untuknya, dia berdiri sambil memegang bola emas di tangannya. Ini dia, Nona, aku memilih satu secara acak. Tampaknya ini adalah salah satu yang terbaru karena sangat mudah untuk diekstraksi. Selamat atas kemenangannya, kata Hakim muda itu sambil tersenyum ketika mengoper bola. Matanya melebar, ingin cepat memeriksa apa itu, tetapi sebaliknya dia memanggil dengan manis. Tuan, bisakah Anda memeriksanya? Tolong. Dia masih terluka, memiliki kecantikan seperti yang dimintanya. Hakim tidak bisa menolaknya. Oh, well, aku menghentikan pendarahannya tapi aku mungkin akan membantunya lebih banyak. Meskipun dia ingin Black Mamba mati, Xiao Wen perlu mengulur demi Sue Feng. Sementara itu, dia menyerap bola emas ke tubuhnya. Dia hanya bisa mempelajari kemampuan apa itu setelah mengujinya dengan benar nanti. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Saya selesai. Saya mengeluarkan roh dan saya sementara menyimpannya di gelang. Dracos memanggil segera setelah dia selesai. Oh, jadi ini roh perempuan? Sue Feng bertanya dengan lega. Dia tidak ingin melakukan apapun dengan roh laki-laki. Dia lebih suka mengkonsumsinya daripada memberikannya kepada salah satu wanitanya. Ya, dia agak bersedia bergabung dengan kami sehingga dia tidak melawan. Sepertinya pria ini banyak menyiksanya. Dia hanya menuntut Faith Holder barunya adalah seorang gadis. Saya mengatakan itu tidak akan menjadi masalah. Dracos menjelaskan dengan rincin. Kawan, saya berjuang di sini. Ling memecah pembicaraan mereka. Terdengar agak putus. Asa, dia lebih kuat dari yang aku kira. Tanpa Dracos kita tidak bisa berurusan dengannya. Petik 1 Kamu bisa kembali Ling? Aku akan menanganinya. Sue Feng memberitahu. Berdiri untuk menghadap Hakim. Ling segera mendengarkan dan mundur. Mengumpulkan semua pedang sebelum menghilang ke tubuh Sue Feng. Kamu pikir bisa lolos dengan membunuhnya. Hakim menggonggong dengan marah mendekati Sue Feng. Tetapi dia hanya mengangkat bahu dan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya. Saya memiliki kemampuan yang memungkinkan saya mendeteksi penderitaan Faith Spirit. Saya menemukan bahwa Kuiksot menyalahgunakan rohnya sehingga saya memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dia mudah-mudahan akan segera menemukan rumah yang lebih baik. Sue Feng menjelaskan dengan wajah lurus sebelum mengambil cincin penyimpanan Kuiksot. Aku akan mengambil itu sebagai hadiah. Tidak masalah apa yang dia lakukan. Kamu membunuhnya di bawah Arlo Jiku yang tidak bisa kubiarkan. Bantah Hakim. Tetapi Sue Feng hanya mengangkat bahu. Apakah itu masalah saya? Andalah yang harus khawatir. Sebagai Hakim, Anda tidak bisa menghentikan saya untuk membunuhnya. Bagaimana itu salah saya? Anda mengatakannya sendiri. Anda akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Bukankah itu juga Anda tidak tahu malu untuk menghukum saya karena kesalahan Anda? Sue Feng membalas, berbicara dengan fakta. Kamu, Hakim itu tampak seperti dia ingin marah tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah klaim Sue Feng. Itu karena Sue Feng benar. Hakim gagal menghentikannya sehingga semuanya adalah kesalahannya. Pokoknya, Ku Iksot sudah mati. Tidak peduli apa yang kita lakukan sekarang, dia tidak dapat dihidupkan kembali dan aku tidak melihat ada yang mengeluh tentang kematiannya. Jika kamu lemah, kamu mati. Ini adalah dunia. Kita pemegang takdir tinggal. Sue Feng menambahkan sebelum Hakim memikirkan akan kembali. Memeriksa tahap kedua, Sue Feng menghela nafas lega, melihat Xiao Wen hidup dan menang. Dia berjalan ke penghalang dan bertanya tanpa berbalik, Pak, buka penghalang jika Anda tidak ingin saya menghancurkan mereka. Katakan padaku bagaimana kamu menembus perisaiku dan aku akan membiarkanmu pergi. Gantinya meminta Hakim, mencoba memahami kehilangannya. Sue Feng menatapnya dengan tajam dan menolak tanpa ragu, kamu ingin aku mengungkapkan rahasiaku di depan ratusan orang yang ingin mencoba dan membunuhku keesokan harinya. Bukan peluang besar, meskipun mereka tidak bisa melihat penonton yang bersorak begitu penghalang mengunci panggung, para penonton masih bisa mendengar mereka. Hakim hanya melambaikan tangannya dengan jawaban dan menjawab kembali, sekarang mereka tidak bisa. Katakan padaku, tidak ada seorang pun di bawah alam surga yang seharusnya tidak dapat memecahkannya. Apakah Anda menggunakan artefak dari alam surga atau sesuatu yang lain? Petik 2 Sue Feng tidak punya banyak waktu, mengetahui Faith Spirit yang baru saja didapatnya kehilangan kekuatan setiap detik sehingga ia harus bergegas. Dia membentangkan tanda tangannya Golden Wings dan berseru, kamu harus bertanya pada miladimu yang mengelola ruangan ini. Jika Liena mau, dia akan memberitahumu. Aku tidak punya waktu. Mendengar Sue Feng menyebut nama miladi begitu santai tanpa khawatir tentang konsekuensinya, Hakim mengerutkan kening. Ada sangat sedikit orang yang tahu namanya jadi jika dia memberitahunya, itu berarti dia menganggapnya orang yang penting. Baik, pergi. Hakim akhirnya setuju. Dia tidak bisa menjaga Sue Feng lebih lama setelah Liena disebutkan. Ketika penghalang menghilang, Sue Feng segera diluncurkan di langit, terbang menuju arena kedua dan mendarat tepat di sebelah Xiaowen. Dia memeluknya tanpa mengajukan pertanyaan dan melompat sekali lagi, kali ini menuju ke tempat semua gadisnya. Berdiri, selamat, kalian berdua menang. Yiren memanggil dengan gembira saat mereka mendarat dan dengan cepat terjun ke tangan Sue Feng, memeluk keduanya. Tentu saja, tidak ada pilihan lain, jawab Sue Feng sambil menepuk kepalanya dan memeluknya juga. Mereka berjalan menjauh dari panggung, menemukan sudut tanpa ada yang menguping dan kecantikan berambut tirang. Yiren, apakah anda bersedia menerima nasib roh? Oh, Yiren berseru dengan bersemangat dan bertanya, roh, seperti yang Tian Xi dapatkan, ya, tepatnya, nuwa anda tidak keberatan. Itu secara pasif dapat meningkatkan kekuatan elemen anda dan saya pikir itu akan bekerja paling baik untuk anda. Sue Feng menjelaskan dan melirik nuwa untuk memeriksa apakah dia setuju. Dia mengangguk padanya sehingga dia tidak ragu lagi. Dia ingin memilih Yiren karena dia adalah yang paling lembut dari para gadis dan itu akan membantu fate spirit yang tampaknya disalahgunakan dengan cara tertentu. Yiren dengan cepat memutuskannya tetapi dia memberikan kondisinya. Aku hanya menginginkannya jika itu perempuan. Aku tidak ingin ada lelaki lain di kepalaku selain kamu. Ini juga yang aku inginkan. Aku tidak bisa membiarkan laki-laki lain melihat semua yang kita lakukan, kata Sue Feng sambil menepuk kepala Yiren dan melirik Xiaowen. Dia dengan cepat menyadari apa yang dia maksudkan dengan itu dan meyakinkannya. Jangan khawatir, Lang tahu kapan harus menghilang. Jika aku membutuhkannya, aku memanggilnya. Kalau tidak dia mengunci dirinya untuk tidak melihat apa-apa. Mahem? Bagus. Sue Feng mengangguk dan kembali ke Yiren. Jangan melawan Yiren. Dia setuju untuk menjadi nasib rohmu, jadi komunikasikan saja dengannya. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama sehingga Sue Feng meletakkan tangannya di perut Yiren. Sebuah kilatan kemasan keluar dari jari-jarinya sebelum terbenam ke perutnya. Dia terkikik dari gelitik sebelum membuka mulutnya karena terkejut. Luangkan waktumu. Bicaralah padanya. Saran Sue Feng dan Yiren mengangguk. Memfokuskan dirinya pada percakapan di benaknya. Namanya Stella. Ah, dia sangat imut. Aku sangat ingin memeluknya, Yiren menjelaskan setelah beberapa saat, membuat semua orang tertawa. Dia mengatakan kemampuannya sempurna bagiku, tetapi kita hanya akan dapat melihat efeknya setelah pergi dari ranah saku ini. Tidak ada banyak elemen di sini. Sepertinya keduanya cocok. Komentar Nuwa, bahagia untuk putrinya sebelum mengubah sikapnya saat dia menatap Sue Feng. Kamu berjanji padaku berkelahi. Keduanya memiliki kesempatan untuk bertarung namun dia tidak, dipaksa untuk menonton dari sela-sela. Sue Feng menggaruk kepalanya dan dengan cepat memutuskan sebelum Nuwa menjadi lebih kesal. Baiklah, ayo kita dapatkan kemenangan kita terlebih dahulu dan kemudian kalian semua bisa memilih lawan untuk dirimu sendiri. Aku tidak berpikir siapapun akan bertarung denganku atau Xiaowen lagi tetapi tidak boleh ada, tidak ada masalah dengan kalian. Iya, semua orang setuju. Nuwa bukan satu-satunya yang haus darah. Seperti yang Sue Feng duga, arena tidak memberi mereka terlalu banyak masalah saat mengklaim kemenangan. Secara keseluruhan, ia menerima takdir batu sebanyak 4.600.000. Itu adalah angka astronomi untuk pemegang takdir manapun, tetapi bagi Sue Feng itu bukan simpanan besar. Bagaimanapun, dia harus mengurus lebih dari sekedar dirinya sendiri. Tuan, manajemen ingin memberi tahu bahwa peluang Anda untuk menang berada di bawah satu menjadi negatif. Saya khawatir kami tidak akan dapat mengambil taruhan apapun yang dipasang pada Sir. Kasir muda itu memberi tahu ketika ia memberinya penyimpanan. Cincin penuh dengan fate seton. Nona Xiaow peluang juga meningkat, tetapi dengan mengalahkan pejuang terkuat, aku ragu ada yang akan mengambil risiko. Tantangan, tidak apa-apa, aku mengharapkan itu. Terima kasih, jawab Sue Feng sambil tersenyum dan juga para gadis pergi ke ruang penantang. Dia tidak terlalu terganggu dengan kata-kata kasir karena semua orang bisa melihat bahwa bahkan hakim tidak dapat menghentikannya. Siapa yang berani melawannya? Sayangnya, tidak banyak yang tahu itu hanya berkat bantuan Dracos. Tepat ketika mereka berjalan di dalam ruang penantang, mereka akhirnya bisa melihat langsung apa yang disebabkan oleh pertempurannya. Semua orang terdiam dan memberi jalan kepada mereka, berusaha menghindari kontak mata dengan mereka. Itu sudah diduga tapi itu benar-benar membuat Nua kesal. Dia melirik ke arah seorang lelaki bermotif dari kelompok acak dan memanggilnya, Aku menantangmu. Aku menolak. Pria itu dengan cepat menolak, memiliki kepanikan yang jelas di matanya. Dia dipaksa untuk mengubah target tetapi siapapun yang dia tantang, mereka akan langsung menolaknya, meningkatkan kekesalannya. Ini semua salahmu. Nua menyalahkan Sue Feng untuk semuanya setelah kembali ke meja mereka. Aku marah padamu. Siapa yang memintamu untuk menakuti mereka semua? Itu karena kamu melakukan kesalahan? Sue Feng tersenyum pada reaksinya dan memutuskan untuk menunjukkan kepadanya bagaimana hal itu dilakukan. Dia berdiri dan mengumumkan dengan keras sambil menunjuk Nua. Siapapun yang mengalahkannya akan menerima satu juta nasib batu dari saya. Saya tidak akan menyimpan dendam dengan orang itu dan tidak akan mencoba membalas dendam saya setelah itu. Anda punya kata-kata saya. Hanya dalam sedetik, semua orang di ruangan itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah yang ditunjukkan Sue Feng. Meskipun mereka kemungkinan besar akan kalah, satu juta takdir batu sudah cukup untuk membuat siapapun berubah pikiran secara instan. Aku akan menantangnya. Tidak, aku akan menantangnya. Aku mengatakannya dulu. Puluhan penantang berseru hampir bersamaan, memberi Nua banyak pilihan untuk dipilih. Begitu umpanmu cukup bagus, kamu bisa dengan mudah menangkap ikan itu, gumam Sue Feng sambil mengangkat bahu. Nua berjalan menghampirinya untuk memberinya ciuman terima kasih dan memandang berkeliling untuk mengambil pilihannya. Dia ingin mendapatkan lawan sekuat mungkin. Pada saat yang sama, Dracos tiba-tiba memanggil dalam benak Sue Feng, mari kita menyerah pada orang lemah itu. Sekarang Anda memiliki banyak batu takdir, saya dapat membuat ulang tubuh saya. Setelah saya mendapatkannya kembali, saya akan menunjukkan kepada Anda tempat yang jauh lebih baik di mana Anda semua dapat meningkatkan. Petik 1 Betulkah? Biar ku tebak, Anda ingin meminta saya lebih banyak ferit seton. Tidak terjadi, Sue Feng menolak gagasan itu, berpikir bahwa Dracos ingin menipu dia lagi tetapi yang cepat membalasnya. Tidak, bukan itu. Apakah Anda sudah lupa tentang gelang Anda? Anda harus menemukan batu elemental di tahun pertama gelang itu akan merusak Anda. Kebetulan saya tahu lokasi 1. Saya hanya perlu memulihkan tubuh saya untuk membuka tempat itu. Ini akan menjadi pelatihan yang jauh lebih baik daripada mereka yang lemah. Petik 1 Tepat ketika Dracos selesai, Noah berteriak kepada pria berkarpet yang diingatnya, yang ketiga dari iblis yang masih tidak bertarung. Aku menerima tantanganmu. Datanglah ke arena sekarang. Liena, dia sendirian menghancurkan hari arena bulanan. Apakah kamu akan membiarkan itu terjadi? Hakim berteriak kesal, melihat kekacauan di panggung arena dari salah satu kamar pribadi. Mereka pada dasarnya juga mencuri dari kita. Rumah itu dijadikan lelucon. Kita harus menutupnya sebelum kita bangkrut. Mereka sudah memenangkan 8 juta feit seton. Meskipun kalah, Liena tenang, menatap arena dengan sedikit senyum. Jangan khawatir, fondasi kita tidak bisa dihancurkan hanya dengan itu. Biarkan saja dia. Aku tertarik padanya. Liena meyakinkannya, tidak marah pada sikap yang ditunjukkannya. Yang benar adalah, dia jauh lebih kuat dan lebih senior daripada dia sehingga dia hanya bisa menenangkannya. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Hakim menunjuk ke arena dan mencoba meyakinkannya. Dengarkan aku sebagai senior Anda. Dia tidak akan membantu Anda bahkan jika Anda melakukan semua itu. Saya tahu orang-orang menyukainya. Mereka tidak akan pernah tunduk pada orang lain. Petik 2 Di arena, kelompok Sue Feng telah mengambil beberapa tahapan untuk dirinya sendiri. Setiap gadis memiliki karunia di kepala mereka dan penantang mencoba untuk mengalahkan mereka satu per satu. Sementara itu, Sue Feng bola bali antara panggung dan betting house sampai semua peluang anggotanya begitu tinggi sehingga tidak menguntungkan lagi. Liena berdiri diam sehingga Hakim bertanya dengan rasa ingin tahu, Katakan padaku, jika rohnya begitu penting, mengapa kita tidak bisa bersama-sama dan membunuhnya? Tidak mungkin kamu tidak memikirkannya. Liena akhirnya menoleh padanya dan berkata dengan jujur, Aku memang memikirkannya tetapi tidak ada gunanya. Kita tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika kita berdua berkelompok. Hah, apakah itu karena metode yang dia gunakan untuk menghancurkan perisaiku? Dia memberitahuku kau tahu tentang itu? Hakim bertanya dengan bingung. Aku bertarung dengan rohnya sejenak dan aku yakin aku bisa mengalahkannya. Dia entah bagaimana membawa Dracos bersamanya? Jawab Liena sederhana, melihat kembali ke menonton pertempuran. Hakim itu terdiam, tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Dracos si nasib takdir, bukankah dia dikurung di penjara surgawi? Sepertinya dia melarikan diri dan untuk menghindari hukuman, mereka tidak memberitahu siapapun. Aku curiga dia juga satu-satunya yang mencuri satu dari sepuluh harta karun dewa. Gelang elemen dari alam dewa, apakah kamu memperhatikan bahwa pergelangan tangan kanan Sue Feng lebih tebal daripada kirinya? Satu di bawah jaketnya, Dracos pasti memberikannya pada Sue Feng juga. Liena menyampaikan apa yang diketahuinya. Berita itu sendiri mengejutkan Hakim ketika dia berteriak. Dia juga memiliki harta karun surgawi. Sial, tidak heran kau tertarik padanya. Sekarang semuanya jelas baginya. Ya, dia tahu tujuanku. Bahkan jika dia tidak ingin membantuku, tidak apa-apa. Aku berani bertaruh dia akan ingin menjelajahi kerajaan takdir sendiri di masa depan. Begitu dia membukanya, aku hanya akan ikut. Liena menjelaskan rencananya, akhirnya mengungkapkan mengapa dia begitu tenang. Tidakkah kamu akan membuat musuh dewa alam saat bergaul dengannya? Begitu mereka mengetahui dia memiliki gelang, mereka pasti akan mencoba untuk memburu dia dan Dracos turun. Hanya dengan membunuhnya akan mereka memulihkan gelang itu. Hakim tiba-tiba khawatir tentang dia, mengetahui kekuatan pembudidaya alam dewa. Aku tahu, inilah sebabnya aku hanya akan mendukungnya dari bayang-bayang. Jika dia mati kepada para penggarap rilem dewa maka aku akan mencoba berdagang dengan mereka untuk mendapatkan link. Mereka menghormati organisasi takdir cukup untuk menerimanya. Liena mengakui dengan wajah lurus, tidak merasa tidak enak karena menggunakan suefeng. Tidak peduli apa yang terjadi, itu harus menjadi kemenanganku. Kehidupan di dunia ini persis seperti itu. Brutal, tidak adil egois. Seseorang hanya bisa melawan dan berdiri menang atau mati seperti serangga. Aku berharap semoga dia beruntung. Kita harus benar-benar menjauh darinya. Begitu dia memasuki alam surga, persidangan yang sebenarnya akan dimulai untuknya. Komentar Hakim yang Liena hanya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Puteri San baik-baik saja, sama dengan Yi, Wu Ying dan Nuwa. Aku hanya khawatir tentang Tian Xi. Komentar Xiao Wen sambil memeluki Ren yang belum ingin bertempur, memutuskan untuk ikatan dengan roh takdir barunya. Mereka menyaksikan pertempuran dari samping, memuji mereka setelah setiap pertempuran. Hanya Nuwa yang masih bermain-main dengan lawan pertamanya. Dia suka mengambil waktu dalam menyiksa orang. Manipulasi darah Wu Ying dan naluri pembunuh memberinya cukup kekuatan untuk melawan lawan pertamanya. Tetapi pada pertempuran ketiga ia dipaksa untuk menggunakan Beleng Gudung sebagai kartu trufnya. Dengan jumlah kemampuan yang berbeda, tidak setiap pertempuran adalah sama. Memberi mereka salah satu pengalaman pertempuran terbaik. Yi sedang berjuang saat menggunakan Starsuper dan Princess Sun memutuskan untuk menyempurnakan domain S-nya. Mereka bahkan tidak mencoba menghemat Ki, menggunakan semua yang mereka dapatkan yang merupakan salah satu alasan utama mereka bisa menang. Dengan sumber daya mereka, mereka dapat membakar uang untuk pulih dengan cepat dan melanjutkan pelatihan. Tidak semua orang bisa membuat elemental Ki tak berujung seperti mereka. Aku juga, tapi aku percaya padanya. Sue Feng setuju ketika matanya mengikuti gerakan Tian Xi. Aku masih memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang seperti yang kulakukan padamu, tetapi kuharap tidak ada yang membutuhkannya. Tian Xi saat ini berlari dan menghindari semua keterampilan lawannya seolah-olah dia tahu persis apa yang akan terjadi. Langkah-langkah surgawi yang sempurna untuk manuver seperti itu, membantunya bangkit dari tempat manapun di udara. Sejak terakhir kali dia menggunakannya, Tian Xi menjadi lebih mahir saat menggunakannya, membuat Sue Feng terkesan. Musuhnya juga bertarung dengan pedang tetapi dia jelas lebih berpengalaman dengan itu dibandingkan dengan Tian Xi. Untuk mengalahkannya, Tian Xi harus menggunakan ramalannya. Saat mereka memikirkan itu, Tian Xi berbalik, memulai pelanggarannya. Dia menghindari pedang yang diarahkan ke punggungnya dengan melompat sebelum memantul dari awan yang lembut, tiba-tiba muncul di belakang lawannya. Wanita itu cepat, dengan cepat berbalik untuk menghindar tetapi Tian Xi melepaskan dirinya dari awan sekali lagi, membidik satu tempat yang tidak dijaga dengan pedangnya. Dia melakukannya, Xiao Wen berteriak ketika pedang memasuki dada wanita itu dan Sue Feng mengangguk bahagia. Tian Xi memiliki potensi, dia hanya perlu sedikit lebih banyak pelatihan dan kemampuan yang bisa dia gunakan. Kalian semua akan meningkat seiring waktu, puji Sue Feng, melihat masa depan yang cerah di depan mereka. Meskipun ada hadiah di kepala mereka, pertempuran itu masih diperlakukan sebagai tantangan arena normal. Tian Xi diizinkan untuk mengambil satu kemampuan dari lawannya. Meskipun mereka tidak kuat, semakin dia mengumpulkan semakin berguna mereka bisa berhubungan dengan orang lain. Setelah pertempuran semua orang selesai, kita akan pergi. Kita perlu menguji kemampuan baru dan menyelesaikan satu hal lagi. Sue Feng memutuskan, mengetahui tiga pertempuran berturut-turut sudah merupakan skor yang baik. Dia sudah bisa melihat Nua berjalan menghampiri mereka dari pertarungannya sendiri, secara alami memenangkannya tanpa keringat. Hahaha, itu menyenangkan. Si idiot itu menjadi sangat marah sehingga dia mengayunkan palunya tanpa tujuan, komentar Nua dengan tawa dan melemparkan bola emas ke Sue Feng. Aku memenangkan ini darinya, kamu bisa mendapatkannya. Jadi, kita akan muncul secara acak di suatu tempat di luar ibu kota, kan? Sue Feng bertanya tepat sebelum mereka menginjak platform teleportasi ke dunia luar. Dia ingin memastikan semua orang akan aman setelah mereka kembali. Setelah semua orang menyelesaikan pertempuran mereka, Sue Feng mengumpulkan mereka dan meninggalkan arena. Dengan sakunya penuh kemenangan, meskipun arena adalah tempat latihan yang baik untuk mereka, jika mereka tinggal terlalu lama, semua orang akan mulai membenci mereka. Mereka mengunjungi toko sesudahnya dan Sue Feng terkejut mengetahui betapa murahnya semua kemampuan. Sebagian besar kemampuan yang baik dihargai dengan harga 20 hingga 30 ribu faith seton tingkat tinggi yang dalam situasinya tidak banyak. Semua orang tahu bahwa dia punya banyak uang sehingga dia tidak keberatan membelanjakannya. Setiap gadis yang memiliki faith spirit memilih set mereka sendiri dan dia menghabiskan hampir 1 juta untuk mereka. Itu lebih seperti investasi sehingga dia tidak keberatan sama sekali. Lagipula dia menipu uang dari betting house. Aku tidak yakin bagaimana portal itu bekerja dalam kelompok, tetapi setiap kali aku pergi, aku akan diteleportasi di tempat lain, Xiao Wen menjelaskan dari pengalamannya. Itu dimaksudkan untuk membantu mereka yang ingin tetap anonim saat menggunakan realit organisasi nasib. Baiklah, ayo kita semua masuk pada saat bersamaan. Sue Feng akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dan menginjak platform. Mereka secara alami bisa menjadi target dari pemegang takdir lainnya sehingga mulai sekarang, mereka harus selalu berhati-hati. Menurut aturan, pemegang takdir tidak bisa membunuh masing-masing di wilayah tengah tetapi Sue Feng tidak terikat oleh aturan itu. Jika orang lain mengetahui bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki batasan, mereka dapat dengan mudah menjadi sasaran serangan kelompok. Mereka semua berjalan setelah Sue Feng dan Xiao Wen menempatkan satu batu takdir di dudukan kecil untuk mengaktifkan platform. Simbol-simbol emas menyala di lantai dan segera cahaya itu memakan tubuh mereka, membuat mereka pergi. Syukurlah, mereka semua muncul bersama tanpa ada yang hilang. Mereka menemukan diri mereka di hutan lebat yang tidak diketahui tetapi mereka hanya perlu terbang ke langit untuk menemukan arah mereka sehingga Sue Feng tidak khawatir. Saat dia berpikir semuanya baik-baik saja, Sue Feng mendengar teriakan Yi. Ah, laba-laba. Sebelum dia tahu, tubuh yang lembut terjun ke dalam pelukannya. Dia segera bereaksi dengan memeluknya ke dadanya dan memindai sekelilingnya untuk mencari musuh. Benar saja, mereka tidak bisa mendarat di tempat lain selain wilayah laba-laba raksasa. Satu, dua, tiga laba-laba berjalan keluar dari hutan dan menerkam kelompok mereka begitu mereka sudah dekat. Sue Feng memegangi Yi, melingkarkan lehernya dengan erat tetapi dia tidak khawatir, tahu dia tidak sendirian. Puteri San, Wu Ying dan Xiao Wen meluncurkan diri mereka pada laba-laba tanpa rasa takut, membersihkan mereka dengan satu pukulan masing-masing. Mereka hanya beberapa spirit bis tingkat rendah yang tidak perlu mereka takuti, tetapi Yi masih menggigil dan memeluknya. Hei, mereka sudah diurus. Tidak apa-apa, Sue Feng menggosok pipi Yi untuk menenangkannya, tetapi dia masih tetap di pelukannya, tidak mau pergi. Dia hanya bisa menghela nafas dan membiarkannya memeluknya. Yi, sejak kapan kamu takut laba-laba? Xiao Wen tiba-tiba bertanya ketika dia kembali dari membunuh. Kamu tidak berpura-pura hanya supaya kamu bisa memeluk Sue Feng, kan? Tentu saja tidak, itu akan curang. Bukan, hanya seseorang yang tidak menerima banyak cinta baru-baru ini yang akan melakukan itu. Yi membela diri, tidak membiarkan Sue Feng pergi. Semua orang tahu dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Yi, jika kamu ingin pelukan, kamu bisa datang dan memelukku. Kamu tidak perlu berpura-pura takut menerimanya, Sue Feng menjelaskan dengan tenang sambil menarik Yi pergi. Dia tidak marah padanya karena dia benar-benar mengabaikan hubungan mereka. Jadi aku bisa memelukmu kapanpun aku mau. Yi bertanya dengan ragu-ragu dan menerima anggukan dari Sue Feng. Oke, aku akan melakukannya lebih sering kalau begitu. He he, Yi memutuskan sambil tertawa sebelum menambahkan dengan manis. Meskipun, aku berharap kamu bisa memelukku sendiri juga. Aku bertarung dengan baik setelah semua. Mehem, aku akan. Kalian semua bekerja keras baru-baru ini sehingga kamu pantas mendapatkan hadiah. Sue Feng mengangguk, menepuk kepala Yi. Tapi tidak sekarang, kita harus keluar dari sini dan pulang dulu. Tunggu, jangan pergi. Ini tempat yang bagus. Beri aku Veid Seton dan aku akan membuat tubuh untuk diriku sendiri. Saya tidak akan bisa melakukan itu di kota. Aku butuh ruang. Dracos membalas tepat setelah dia memutuskan. Kamu yakin? Sue Feng mempertanyakan dan segera mendapat respons positif. Never mean. Perubahan rencana. Kami akan tinggal di sini. Sue Feng mengumumkan kepada para gadis. Dracos ingin membuat tubuhnya sekali lagi jadi kita akan melakukannya di sini. Mari kita bersihkan area binatang buas apapun sehingga mereka tidak akan mengganggu kita nanti. Dia masih bisa merasakan beberapa laba-laba kecil berjalan di sekitar lingkungan mereka sehingga lebih baik untuk menghabisi mereka di awal. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Sue Feng bertanya kepada Dracos agar dia bisa merencanakan ke depan. Beri aku setengah jam. Jawab Dracos dengan percaya diri yang tidak terlalu buruk. Ling akan menangani perdagangan di antara mereka sehingga Sue Feng harus sibuk sendiri selama beberapa waktu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika Dracos menyerap batu demi batu, Sue Feng menemukan mereka cukup jauh dari ibu kota. Butuh lima menit terbang untuk mencapainya yang jaraknya relatif besar mengingat kecepatan mereka. Itu juga merupakan keuntungan karena mereka dapat menghindari mengkhawatirkan siapapun di ibu kota begitu Dracos menyelesaikan ciptaannya. Mengingat bahwa dia adalah naga legendaris sebelumnya, Sue Feng mengharapkan binatang buas raksasa. Untuk menghabiskan waktu, mereka mulai menguji kemampuan yang mereka dapatkan dari faith organization. Sue Feng hanya mendapatkan dua dari toko dan dia menerima satu bola yang tidak diketahui dari Nua. Yang pertama secara pasif meningkatkan indera dan persepsi yang cukup berharga dalam pertempuran. Yang kedua juga pasif dan meningkatkan fleksibilitas dan daya tahannya. Dia tidak perlu generasi setelah semalaman bersenang-senang. Dia menerima serangkaian senyum dari istrinya ketika dia membelinya dan dia bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Oh, sebuah penghalang. Tepat setelah mengaktifkan kemampuan ketiga, penghalang emas transparan dengan diameter 6 meter mengelilinginya. Karena Yiren dekat dengannya, dia juga ditutup. Dia berjalan untuk menyentuhnya tetapi penghalang tidak mengikutinya, tetap stabil seperti patung. Yei, sekarang aku sendirian denganmu dan tidak ada yang bisa mengganggu kita. Panggil Yiren bersemangat saat dia memeluk lengannya, membuat Sue Feng tertawa. Dia menoleh ke gadis-gadis dan berkata, siapapun yang memecahkan penghalang ini terlebih dahulu akan mendapatkan ciuman. Dia tidak perlu bertanya dua kali ketika gadis-gadis itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengirimkan serangan mereka. Mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah ketika tidak ada satupun dari pedang mereka yang meninggalkan bekas. Mereka beralih ke elemental Ki tetapi hasilnya sama. Penghalang ini tampaknya cukup kokoh. Selamat Sue Feng, komentar Tian Xi. Cukup senang untuknya tetapi Sue Feng hanya tersenyum. Itu tidak putus karena aku menggunakan takdir Ki untuk menyerap seranganmu. Tampaknya menjadi beralih. Jika aku berhenti memberikannya dengan nasib Ki, itu akan hancur. Sue Feng mengungkapkan rahasianya dan bertanya pada Nua, bagaimana Anda menang melawan ini di arena. Petik 2 Nua menunjukkan senyum nakal dan berjalan ke penghalang. Dia adalah satu-satunya yang tidak menyerang seolah-olah dia tahu hasilnya. Yiren, kamu harus menjauh dari Sue Feng. Usul Nua dan ketika Yiren melepaskan pelukannya, sebuah kekuatan tiba-tiba menghantam tubuh Sue Feng. Dia mendapati dirinya berlari lurus ke dinding dengan tangan terulur dan menabrak penghalang. Retak, penghalang sesaat retak sebelum pecah menjadi ribuan bagian. Lewat sini, penghalang lemah di bagian dalam dan kekuatan jiwa saya bisa melewatinya. Siapapun yang menggunakannya untuk menghukumku, Nua menjelaskan ketika dia berjalan ke Sue Feng dan menangkap jaketnya. Aku mengklaim ciumanku, Nua mengumumkan sebelum menariknya lebih dekat dan mencium dalam-dalam, mengambil beberapa detik sebagai hadiahnya. Sue Feng harus memberinya lebih banyak karena dia benar-benar menemukan cacat yang valid dari kemampuan barunya. Dia memeluknya, menarik pinggangnya ketika tiba-tiba menangis di benaknya mengganggunya. Saya selesai. Hahaha, izinkan saya menunjukkan kepada Anda tubuh saya yang perkasa. Petik 1 Tepat ketika Dracos berteriak, tubuh Sue Feng dikelilingi oleh api biru gelap yang tidak bisa dia kendalikan, memaksanya untuk melompat menjauh dari para gadis untuk tidak membakar mereka. Api mengepungnya sepenuhnya sampai mereka setinggi puluhan meter dan lebarnya hampir dua puluh. Dia berharap Dracos menjadi sangat besar tapi itu akan meremehkan. Jika dia terlalu besar, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya di ibu kota yang akan menjadi masalah. Hahaha, berlututlah di hadapan naga legendaris. Dracos terus tertawa ketika nyala api mulai mengambil bentuk naga biru raksasa. Sayapnya terbentang lebar dan matanya yang terbuat dari api mulai dengan dingin ke arah para wanita, menakuti beberapa dari mereka. Tepat ketika mereka mengira naga itu akan mengeluarkan suara gemuruh dan tubuhnya akan meninggalkan api, mereka tiba-tiba bubar dan suara imut mencapai telinga mereka. Kraor gelombang, Sue Feng merasakan ada beban tambahan di bahunya dan menyadari bahwa itu adalah kadal biru kecil, berusaha terlihat seramis mungkin, tetapi jelas itu tidak berhasil. Kadal itu memiliki penampilan yang mirip dengan naga besar yang terbuat dari api namun ukurannya tidak cocok sama sekali. Kraor gelombang aku akan memakanmu. Suara Dracos meninggalkan mulut kadal yang membuat Sue Feng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah ini tubuhmu yang perkasa? Hahaha, diam. Dracos mengutuknya dan menjelaskan dirinya sendiri ketika sedikit api biru keluar dari lubang hidungnya yang kecil. Ini adalah yang paling bisa aku ciptakan dengan sedikit batu nasib ini. Garis keturunan nagaku masih paling murni. Dracos memberi isyarat dengan cakar kecilnya seperti manusia dan menatap Sue Feng dengan marah karena tertawa ketika gadis-gadis itu akhirnya berjalan menghampiri mereka. Ah, dia sangat imut. Iren berseru, menjadi yang pertama mendekati dan menepuk kepala Dracos. Sisiknya sangat lembut. Apakah ini hewan peliharaan kita yang baru? Bagaimana namanya? Bisakah aku menggendongnya? Iren membombardir Sue Feng dengan pertanyaan. Masing-masing memicu Dracos lebih dari yang sebelumnya. Dia menghindari tangannya dengan mengulurkan leher panjang barunya dan berteriak pada Iren. Aku Dracos, naga legendaris. Aku bukan hewan peliharaan. Tidak ada yang bisa menahan M. Sayang sekali bahwa Iren tidak peduli dengan gelarnya dan memotongnya dengan mengambilnya di luar kemauannya. Dia menoleh ke gadis-gadis dan berseru dengan gembira. Lihat betapa lucunya dia. Ini hewan peliharaan baru kita. Dia juga bisa bicara. Aku bukan hewan peliharaan. Jangan menyentuhku. Dracos berteriak tetapi gadis-gadis itu tidak keberatan dengan keluhannya. Membelai dan merasakan tubuh lembutnya. Ah, jangan menarik sayapku. Angkat tanganmu. Tidak, Sue Feng. Selamatkan aku. Dracos memanggil bantuan, tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari mereka. Hahaha, karma. Sue Feng menjawab dengan tawa, memperlakukannya sebagai imbalan atas pemerasan sebelumnya. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain dan terbang kembali ke ibu kota, Dracos sudah menggigil ketakutan setiap kali dia mengingat perlakuan gadis-gadis itu. Monster? Mereka monster. Gumamnya sambil duduk di bahu Sue Feng. Kenapa aku meninggalkan ruangku, setidaknya aku aman dari mereka. Hah, yang memintamu untuk berubah menjadi naga yang imut. Mereka tidak akan meninggalkanmu sekarang? Komentar Sue Feng. Menikmati penderitaan Dracos dan bertanya, Berapa nasib batu yang kamu butuhkan untuk pulih sepenuhnya? Aku benar-benar berpikir 800 ribu akan cukup. Petik 2. Tidak, itu hampir tidak cukup untuk membuat tubuh kecil ini. Aku memang memberitahumu bahwa aku akan membuat kembali tubuh fisikku. Aku tidak mengatakan ukuran apa, jawab Dracos, mengenyahkan ingatan menyakitkan. Untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhku, aku mungkin akan membutuhkan sekitar 100 juta atau bahkan lebih. Tidak yakin, di alam naga Fate Essence mudah diakses dari udara sehingga itu seperti kultivasi bagi kita. Jadi pada dasarnya kamu kembali ke masa kecilmu? Sue Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, menyadari akan menyenangkan memiliki naga penuh di timnya. Ya, tapi kali ini aku tidak perlu bertahun-tahun untuk tumbuh. Aku bisa meningkatkan diriku secara artifisial dengan Fate Stone yang akan mempercepat seluruh proses. Dracos mengangguk sebelum menambahkan dengan bangga, meskipun kamu tidak boleh meremehkan naga asli. Aku masih bisa dengan mudah mengalahkan siapapun di alam bumi ini. Inilah sebabnya mengapa naga adalah salah satu makhluk terkuat di semua alam. Setiap kali naga bertempur, tanah terbakar dan langit jatuh. Petik 2 Hah, sulit bagiku untuk percaya. Panggil Sue Feng, berencana menipu Dracos sambil menggunakan egonya yang besar. Dracos segera merasa tersinggung dan tertantang. Ayo bertarung dan kamu akan melihat betapa lemahnya kamu. Aku akan tetapi aku yakin para wanitaku tidak akan membiarkan kita bertempur. Sue Feng menolak ketika dia melirik gadis-gadis itu dan menyarankan, bagaimana kalau kita mencoba cara lain untuk menguji kekuatanmu saat ini. Dracos secara alami harus membuktikan dirinya, menjadi anggota dari ras naga yang bangga dan segera setuju, tentu. Apa itu? Kamu menyebutkan bahwa aku harus pergi sebentar untuk mendapatkan batu elemental, kan? Sue Feng mulai. Iya, hanya ada satu batu elemental yang bisa kamu akses dari alam bumi dan letaknya di alam tersembunyi khusus yang tidak ada yang tahu. Aku bisa membawamu ke sana dalam waktu dekat, Dracos menjelaskan dan bertanya, bagaimana dengan itu? Jika aku pergi untuk jangka waktu yang lebih lama, aku harus memastikan klanku akan aman. Kami memiliki 300 prajurit terbaik yang dibawa nua tetapi tidak pernah ada yang buruk untuk mengamankan dirimu lebih jauh. Salah satu ideku menyerang markas musuh sebelum mereka menyerang kita, Sue Feng menjelaskan ketika dia melirik ibu kota di kejauhan dan mengusulkan, bagaimana kalau merawat keluarga kerajaan untukku. Petik 2, kamu ingin aku menghancurkan keluarga kerajaan di ibu kota. Dracos bertanya sambil tersenyum, tidak merasakan tekanan dari permintaan Sue Feng. Sue Feng tersenyum, mengetahui bahwa Dracos sudah ketagihan dan mengungkapkan semua detail, tidak benar-benar menghancurkan. Kata, melemah, akan lebih baik. Aku ingin kamu memasuki istana keluarga kerajaan, hancurkan sebanyak yang kamu bisa dan kemudian pukuli penguasa alam ke titik ia tidak bisa menunjukkan dirinya untuk beberapa waktu. Anda dapat membawa saya mahkotanya sebagai buktinya. Petik 2, mudah, aku bisa, melakukannya dengan mata tertutup, tetapi tidakkah kamu ingin merawatnya sendiri? Dracos bertanya hanya untuk mengkonfirmasi, menggosok tangannya yang kecil dengan penuh semangat. Orang bisa membayangkan dia sekarang ingin menguji keterampilannya dengan buruk. Aku akan senang tetapi jika aku melakukannya sendiri, mereka akan mengenali aku dan semua daerah akan bergabung untuk menghancurkan kita. Mereka tidak mengenalmu sehingga mereka tidak akan mencurigai kita. Ini akan melemahkan mereka dan begitu kita kembali dengan batu elemental, aku bisa membasmi seluruh keluarga kerajaan dan menggantinya dengan pasukan kita. Petik 2, Dracos dapat menerima alasan seperti itu dan setuju sambil menambahkan persyaratannya sendiri. Baiklah, tapi kita akan pergi minggu ini. Tempat itu kaya akan sumber daya sehingga aku ingin mengunjunginya untuk mendapatkan kembali kekuatanku. Semakin cepat semakin baik, sepakat, petik 2, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sekitar 30 menit kemudian, serangkaian ledakan bergema dari arah istana keluarga kerajaan. Sudah malam ketika makhluk tiba-tiba menyerang istana. Itu menghancurkan penghalang pelindung dengan satu serangan sebelum menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Apa yang terjadi? Penguasa alam berteriak ketika seorang penjaga kembali dengan sebuah laporan. Apakah kita diserang? Dia tidak bergerak dari kamarnya bahkan melalui dia mendengar ledakan di luar. Jika dia harus mengurus semuanya, mengapa dia bahkan menjaga para pengawalnya? Penguasa Kita diserang oleh satu makhluk kecil. Ini sangat kecil sehingga kita tidak bisa menangkapnya dan itu menghancurkan segalanya. Tampaknya sedang menuju ke arah istana. Penjaga itu melaporkan, ngeri dengan situasi itu. Sama seperti penguasa alam ingin memarahinya karena tidak berguna. Seseorang mendobrak pintu masuk ke kamar tidur kerajaan dan menangis dari kejauhan. Persiapkan pantatmu untuk pengukulan. Rumah ayah. Siapa berani? Penguasa alam berteriak dengan marah. Melepaskan tekanannya dari tubuhnya saat dia mulai melayang. Yang mengejutkan, dia tidak bisa melokalisasi musuh yang berarti dia lebih kuat darinya atau memiliki semacam menyembunyikan artefak. Dia lebih bersemangat untuk percaya yang terakhir, mengetahui kekuatannya sendiri. Hahaha, aku sudah bilang. Aku ayahmu. Suara yang sama dari sebelumnya berteriak sekali lagi. Tertawa sepanjang waktu. Dari kegelapan, seekor makhluk kecil berjalan maju. Itu memiliki sisik biru gelap dan tampak seperti kadal. Dia berjalan di dua cakar seperti manusia dengan tangan kecil di belakang. Dia bisa melihat seringai di wajah kadal saat berjalan dengan bangga di depan dengan dagunya terangkat. Penguasa berpikir itu adalah tipuan karena dia tidak percaya seekor binatang kecil dapat berbicara dan berseru. Kadal. Jangan main-main. Keluar dan lawan aku. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya menambah banyak rasa sakit pada pemukulan masa depannya. Kadal. Kamu adalah kadal. Dasar bodoh. Seluruh keluargamu adalah sekelompok kadal. Aku drakos. Naga legendaris. Drakos mengutuk dengan marah dan tiba-tiba menginjak, menyebabkan retakan muncul di lantai batu hitam. Aku akan mengalahkanmu sekarang. Penguasa alam terkejut mengetahui bahwa ia bahkan tidak bisa menghancurkan lantai. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah kemampuan drakos untuk berbicara. Tetapi ia tidak memiliki kemewahan untuk benar-benar merenungkan hal itu karena drakos telah meluncurkan dirinya ke arahnya seperti roket. Bang. Tubuh kecil drakos langsung mencapai target dan dia menghabisi penguasa alam di dada. Dia dikirim terbang dan dihempaskan ke dinding dengan suara keras yang keras. Penjaga yang menyaksikan semuanya dari samping bahkan tidak bisa melihat naga itu bergerak. Itu terlalu cepat. Tepat saat penguasa akan jatuh ke tanah, dia mencoba untuk berteleportasi namun matanya melebar ketika dia mendapati dirinya tidak mampu. Aku mengunci ruang di sekitar kita. Kamu pikir aku akan membiarkanmu lari. Drakos memberi tahu tepat sebelum ekornya yang membanting menghantam tubuh penguasa. Dia hanya tidak bisa bereaksi sama sekali. Semua penghalang yang tampaknya melindunginya pecah saat tabrakan dan serangan mendarat tanpa kehilangan kekuatan. Penguasa dikirim terbang sekali lagi. Kali ini menerobos jendela. Kamu tidak kemana-mana. Drakos berteriak dan mengikuti setelahnya. Melompat keluar dari istana setelah dia. Dia menangkapnya di udara, memegang lehernya dengan kedua tangan dan mengayunkan tubuhnya untuk menghancurkannya ke tanah dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Meskipun Drakos kecil, kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan ras manusia. Dia tidak membutuhkan apinya untuk mengalahkan siapapun. Meluncur dengan sayap kecilnya, dia mencapai tanah dan melihat penguasa mencoba berdiri dari kawah yang dia buat. Secara alami, Drakos tidak bisa membiarkan itu terjadi dan mendarat tepat di atasnya, mengirimnya kembali ke tanah. Siapa kadal sekarang? Iya. Drakos bertanya ketika dia menekan dada penguasa dengan cakar kecilnya, memberikan tekanan. Katakan itu ke wajahku sekali lagi. Penguasa nyaris tidak bisa bernafas apalagi berbicara tetapi dia tampaknya tidak menyerah. Seolah-olah dia mulai menyalurkan keterampilannya, dia mengirim tinjunya ke Drakos tetapi mengejutkannya. Itu dihentikan oleh ekor Drakos dengan mudah. Apa yang kamu lakukan padaku? Penguasa bertanya dengan susah payah. Matanya akhirnya menunjukkan tanda-tanda panik. Bukannya dia tidak mencoba melawan tetapi dia tidak bisa. Keterampilan tinju terbesarnya yang dia gunakan tidak membawa kekuatan karena pasokan roh kinya terputus. Oh, maksudmu kahlianmu yang tidak berguna. Sederhana, aku mengambilnya. Drakos mengangkat bahu ketika dia bahkan semakin menekan kakinya. Membuat tulang rusuk penguasa retak. Panggil aku ayah, dan aku akan memberitahumu bagaimana. Bagaimana menurutmu? Ada ratusan penjaga sudah berkumpul agak jauh dari mereka. Bergegas mencari bantuan tetapi melihat penguasa disandera. Mereka hanya bisa menonton situasi. Beberapa hampir tersedak ketika mereka mendengar permintaan Drakos. Penguasa menjadi merah karena malu. Dipukuli oleh kadal kecil tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya memelototi Drakos. Drakos berdiri di dadanya yang menghalangi dia untuk menantang roh kinya ke seluruh tubuhnya. Meskipun dantainya masih utuh, dia masih perlu memindahkan kinya ke dalam tinjunya untuk melakukan keterampilan. Haha, apakah aku melukai harga dirimu? Drakos bertanya dengan tawa dan meyakinkannya. Jangan khawatir, kamu harus merasa terhormat dikalahkan oleh legendaris aku. Panggil aku ayah dan aku tidak akan membunuh siapapun di sekitarmu di sekitar kita. Apakah itu kesepakatan yang lebih baik? Sayang sekali, itu tidak membawa efek yang diinginkannya. Penguasa masih bungkam, membuat semua orang tiba-tiba khawatir tentang kehidupan mereka. Melirik semua orang di sekitar mereka, Drakos menyeringai dan mengumumkan, bisakah kamu melihat penguasamu dengan baik? Dia tidak lain adalah orang yang tidak berguna. Aku bersikap baik dan menawarkan untuk membiarkan kalian semua pergi tetapi dia menolakku. Meskipun dia tahu aku dapat dengan mudah membunuh siapapun di sini, dia menolak untuk melepaskan harga dirinya. Apakah ini penguasa yang kalian semua cintai dan sembah? Bagi saya dia tidak peduli dengan kalian. Petik 2 Banyak orang mengerutkan keningnya tetapi mereka percaya pada kata-kata Drakos. Jika dia bisa masuk ke istana dan hampir membunuh penguasa alam ini dengan mudah, itu berarti mereka bukan apa-apa baginya. Yang lebih menyedihkan adalah sikap penguasa mereka, tetapi mereka tidak terlalu menghargainya. Lagi pula Drakos bisa membunuh mereka. Aku rasa aku hanya akan membunuh semua orang sambil mulai darimu. Cakar-cakar aku perlahan-lahan akan meningkatkan tekanan di dadamu sampai hancur, bersama dengan hatimu. Apakah harga dirimu lebih berharga daripada hidupmu? Drakos bertanya dan melihat ekspresi keras kepala di wajah penguasa. Dia melakukan apa yang dia klaim. Uh, penguasa mendengus ketika darah mulai mengalir keluar saat lima cakar masuk ke dadanya, perlahan-lahan mencapai jantungnya. D. Ayah, penguasa akhirnya pecah, berbicara dengan sedikit udara terakhir di paru-parunya. Hidupnya berubah menjadi, oh, apakah aku mendengar sesuatu? Drakos bertanya dengan bahagia seolah dia tidak mendengar dan berhenti menambah tekanan. Bisakah kamu mengulanginya untukku? Ayah, penguasa mengulangi, tubuhnya menggigil. He he, itu benar, aku ayahmu. Drakos terkikik, memprovokasi dia lebih lanjut sebelum menghancurkan ekornya di kaki penguasa. Retak, kedua kakinya patah seketika, berputar dalam sudut yang tidak wajar namun penguasa tidak berteriak kesakitan lagi. Baru setelah itu, Drakos menyadari bahwa penguasa pingsan. Meh, kamu tidak asyik. Aku akan pergi, komentar Drakos dan terbang dengan santai. Tidak ada yang menghentikannya tetapi segera bergegas ke penguasa mereka. Menatap istana kerajaan, Drakos mengingat kata-kata Sue Feng untuk membuat kerusakan sebanyak mungkin tetapi istana masih ada di sana, hampir tidak tersentuh. Aku tidak bisa membiarkannya seperti itu, kan? Apakah ini saatnya untuk menguji salah satu langkah terakhirku? Drakos berpikir keras dan dia sudah tahu jawaban untuk pertanyaannya ketika pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Tubuh kecilnya mulai terbakar dengan api biru dan dia melipat sayapnya, perlahan-lahan jatuh ke istana seperti meteor menyala. Gemuruh, sudah larut malam di ibu kota ketika getaran tiba-tiba menyadarkan semua orang. Sue Feng dan gadis-gadis sudah bersiap untuk tidur, Yiren meringkuk di dadanya dan Wu Ying mengklaim ciuman selamat malam ketika mereka semua merasakan getaran. Seluruh bangunan mulai bergetar seolah-olah gempa bumi menghantam ibu kota. Gadis-gadis itu saling memandang dan menjauh dari Sue Feng. Haruskah kita periksa di luar? Mungkin sesuatu terjadi, Yiren mengusulkan dengan polos dan duduk di pinggul Sue Feng sambil melihat keluar jendela. Dia tidak bisa melihat apa-apa jadi dia bergerak ke kiri dan ke kanan sambil mengulurkan lehernya untuk mungkin melihat ledakan itu tetapi tidak ada yang bisa dilihat dari sudutnya. Satu-satunya hasil yang didapatnya adalah ereksi Sue Feng perlahan-lahan tumbuh tepat di antara bokongnya dan tiba-tiba menyodok celana dalamnya dengan kekerasan. Ah, Sue Feng, ini bukan waktunya? Yiren memarahi dan meraih kepala binatang yang menyembul untuk membuatnya tenang. Bagaimana jika kita diserang? Sue Feng hanya tersenyum ketika tangannya meremas paha Wuying dan putri San sebelum meluncur turun untuk merangkul pantat Yiren. Meyakinkannya, jangan khawatir, itu mungkin hanya drakos yang membuat kekacauan di istana kerajaan. Jari-jarinya menyelinap ke dalam celana dalamnya dan langsung menggenggam kulit lembutnya yang membuat Yiren melupakan ledakan itu sedetik. Tangannya yang lembut meremas ereksinya yang sudah keluar dari penjara. Itu pemandangan yang ingin dilihat setiap gadis di ruangan itu. Aku setuju, kita seharusnya menikmati malam ini. Yiren memanggil ketika dia menyelinap di sebelah kepala Sue Feng dan membungku untuk mencium. Dengan begitu banyak pesaing untuk perhatian Sue Feng, dia harus bertindak terlebih dahulu untuk menerima sesuatu yang istimewa. Yiren menangkap kepalanya dari belakang dengan kedua tangannya dan menggosok pipinya. Dia mencium bibir bawahnya. Dia mendorong dengan kuat, dengan canggung menarik dan mematikannya sebelum menari dengan lidah kecilnya di dalam mulutnya. Yi tidak berpengalaman tetapi setelah menonton orang lain begitu lama, dia mempelajari seluruh proses. Yang mengejutkannya, Sue Feng mengulurkan salah satu tangannya dan menjalinnya di rambut peraknya. Menggenggamnya dengan lembut di belakang kepalanya, dia mendorongnya ke wajahnya sambil mengambil kendali ciuman mereka. Dia menggigit dan mengisap lidahnya. Dia tidak tahu tapi Sue Feng membuat hari ini yang terbaik sejauh ini hanya dengan satu ciuman. Dia pikir dia hanya akan mendapatkan satu atau dua ciuman namun dia menyebabkan dia kehabisan napas. Sepertinya Sue Feng cukup teh hari ini? Putri San berkomentar sambil tersenyum saat dia mencubit Sue Feng di dada. Dia membuat kita bertempur sepanjang sore. Kita harus membuatnya berolah raga juga. Mereka semua ditelanjani kepakaian dalam mereka dan milik putri San secara mengejutkan I hari ini, mengenakan set biru muda barunya yang cocok dengan warna rambutnya. Itu terbuat dari kain tipis dannya menusuk dengan mudah. Sudah ada bekas gigitan di salah satunya seakan Sue Feng sudah menangkapnya sebelumnya. Merasakan sentuhan gadis di sekujur tubuhnya, Sue Feng akhirnya menarik Yi menjauh dari bibirnya, membiarkannya bernafas, tetapi menatap matanya, dia bisa melihat dia menginginkan lebih. Aku-aku suka itu, dumam Yi dengan terburu-buru, mengkonfirmasi dugaan Sue Feng tetapi dia tidak bersandar untuk ciuman lain yang mengecewakannya. Lagi pula, dia tidak bisa hanya fokus padanya dengan semua orang menunggu. Sue Feng harus melakukan banyak tugas. Dia mengangkat dirinya dan segera menangkap Bra Putri Sun, menarik tubuhnya ke wajahnya dengan satu jari sementara dia memindahkan tangan lainnya ke depan Yiren. Ah, keduanya berteriak pelan, Putri Sun ketika dadanya terbuka dannya mengisap dengan penuh gairah sementara Yiren ketika isi perutnya diaduk. Yiren melepaskan ereksinya untuk menangkap lengannya dan Nua akan mengambil kendali atau ketika Tianshi tiba-tiba berteriak, saya pikir kita harus berhenti sekarang. Saya ragu beberapa dari kita akan dapat tidur malam ini. Hah, semua orang berhenti bergerak, melirik ke arah Tianshi dengan kebingungan. Little Blue akan kembali sedikit dan mengumumkan sesuatu. Tianshi menjelaskan dengan sesuatu yang mengganggunya dan gadis-gadis itu mengerti, tiba-tiba putus dari Sue Feng untuk mengenakan gaun mereka. Karena Sue Feng memberitahu mereka bahwa Dracos sebenarnya adalah seorang lelaki dewasa dalam tubuh naga yang imut, mereka berhenti terobsesi dengannya. Mereka tidak ingin dilihat oleh orang lain selain Sue Feng. Ah, bagaimana kalau aku menendang pantatnya supaya kita bisa melanjutkan? Nua bertanya dengan enggan, berpegangan pada Sue Feng tanpa keinginan untuk meninggalkannya. Tidak apa-apa, aku pikir kamu tidak akan memiliki masalah untuk lulus tes, Tianshi meyakinkannya. Tes apa? Semua orang bertanya ketika mereka mendengar sesuatu mendarat di balkon dan berseru, aku kembali. Buka balkon, sialan kau Dracos. Sue Feng mengutup dirinya sendiri, tetapi dia tahu itu tak terhindarkan. Itu baik bahwa dia meminta Ling untuk menempatkan penghalang di sekitar ruangan lain. Dracos akan melihat tubuh i istrinya sekali lagi. Dia tidak bisa membiarkan itu. Kurasa kita tidak punya pilihan selain berhenti untuk saat ini. Gumam Sue Feng sambil mengangkat pinggang Nua dan meletakkannya di tempat tidur dengan tambahan ciuman. Aku belum selesai denganmu untuk malam ini, Nua mengumumkan dan mengklik dengan jarinya. Gaun peri tradisional langsung menutupi tubuhnya dan Sue Feng tersenyum sebagai tanggapan. Sue Feng mengenakan celananya dan berjalan menuju balkon, melumpuhkan penghalang yang ditempatkan. Dia melihat Dracos dengan dagunya di langit yang merupakan cara Dracos mengatakan, Aku akan sesumbar sekarang. Tepat ketika Sue Feng membuka pintu, Dracos masuk ke dalam dan berkomentar, Aku tahu itu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk bertarung sampai mati, tetapi kamu di rumah bermain-main dengan gadis-gadismu. Aku bukan orang yang mengklaim sebagai yang terkuat di bawah langit. Sue Feng memutar matanya, tahu Dracos melebih-lebihkan dan bertanya, bagaimana itu? Kami mendengar ledakan, He he, itu adalah salah satu skill saya yang disebut boot drop. Sayangnya, skill saya kurang kuat dibandingkan dengan kekuatan fisik saya. Saya hanya mampu meledakan setengah dari istana. Jika saya memiliki kekuatan penuh, saya bisa menghapus seluruh ibu kota dengan itu, Dracos menjelaskan dengan bangga sebelum menghasilkan delapan lempengan emas dari udara tipis. Ketika Tian Xi melihat lemping-lemping itu, wajahnya menjadi putus asa tetapi sesaat kemudian berubah menjadi sesuatu yang ditentukan. Dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang akan terjadi berkat rohnya tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya. Dracos tersenyum dan mengirim piring ke semua orang, termasuk Sue Feng dan berkata, Tidak apa-apa kamu semua santai tapi kebanyakan dari kamu masih terlalu lemah untuk itu. Kita akan pergi ke tempat berbahaya minggu ini. Jika ada yang tidak bisa memecahkannya piring maka mereka tidak bisa ikut dengan kami. Petik 2 Hah, Sue Feng mengerutkan kening saat dia menangkap piring. Kamu tidak menyebutkannya sebelumnya. Bukankah itu sudah jelas? Tempat di mana kita akan pergi bukanlah lelucon. Jika ada yang ceroboh, mereka akan mati. Jika mereka bahkan tidak bisa memecahkan piring ini, maka mereka tidak akan dapat merusak binatang buas di dalam. Dracos menjelaskan dengan kejujuran yang brutal. Sue Feng segera mengerti mengapa Tian Xi tidak bahagia sebelumnya. Dia melihat kearahnya tetapi dia menemukan dia tersenyum ketika dia meyakinkannya. Jangan khawatir, aku akan memecahkan piring itu. Tian Xi tidak terdengar yakin dengan kata-katanya, tetapi Sue Feng bisa melihat tekad besar dalam ekspresinya. Dia menduga bahwa dia mungkin melihat masa depannya dan ketidakmampuannya untuk menghancurkan piring. Sue Feng memahami proses berpikir Dracos, tetapi dia tidak ingin meninggalkan siapapun di belakang. Semua orang mulai memeriksa piring yang diberikan Dracos, tetapi Sue Feng berjalan ke arah Tian Xi dan mengangkat dagunya. Hei, aku percaya padamu, Sue Feng meyakinkannya juga sebelum memberinya ciuman cepat di bibir. Kita bisa melakukan semuanya bersama-sama. Ketika dia menarik diri, Tian Xi memeluknya dengan erat dan berjanji ke telinganya, aku akan bekerja keras untuk memecahkannya. Aku tahu, kamu akan, jawab Sue Feng dan memeluknya sambil membelai kepalanya. Berali ke gadis-gadis itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang yakin mereka bisa melanggarnya. Retak, aku, jawab Nua pertama, memecahkan piring menjadi dua hanya dengan jaris satu tangan, membuatnya terlihat sangat mudah. Tentu saja, meskipun dia melakukannya, yang lain tidak begitu naif untuk percaya itu hanya kekuatan fisiknya. Aku rasa kita harus pindah ke tempat lain kalau tidak kita akan menghancurkan kamar tidur kita, usul Sue Feng, tahu dia tidak bisa mengulangi prestasi Nua. Tak satu pun dari gadis-gadis itu tampak seperti mereka ingin kembali tidur juga. Tentu, aku ingin menghancurkan piring ini juga, si Owen menyetujui dengan bersemangat dan yang lain juga mengangguk, menerima tantangan. Hanya Nua yang jatuh di tempat tidur seolah dia benar-benar tidak ingin pergi. Dia sudah menang sehingga tidak ada gunanya untuk pergi. Aku akan menunggumu di sini gelombang, Nua mengumumkan ketika dengan malas meringkuk ke salah satu bantal. Ayo pergi, disik Sue Feng pada Tian Xi, tapi dia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak akan pergi. Aku tahu aku tidak akan memecahkan piring sekarang tetapi ada kemungkinan jika aku berkultivasi sangat keras. Aku membutuhkan lebih banyak kekuatan jika aku ingin belajar keterampilan baru. Dia menatap matanya dan dengan cepat memutuskan, kalian gadis bisa pergi dulu, aku akan menyusul dalam beberapa detik. Itu aman di wilayah mereka berkat semua penjaga sehingga dia tidak keberatan membiarkan mereka berkeliaran sendirian. Baik, gadis-gadis itu menjawab pada saat bersamaan dan terbang keluar dari balkon sementara Dracos tetap di belakang, menunggu Sue Feng. Dia sepertinya merasakan sesuatu akan datang. Seberapa yakin Anda membuatnya tepat waktu? Kami masih punya waktu seminggu, Sue Feng bertanya pada Tian Xi, mengharapkan jawaban yang jujur dan ekspresi bermasalah muncul di wajahnya. Sekitar 10 persen, jawabnya pelan. Tekadnya masih ada tetapi peluangnya sangat rendah. Aku bertanya pada rohku dan dia berkata ada masa depan di mana aku berhasil jadi aku tidak akan menyerah. Jangan khawatir, kamu akan pergi bersama kami. Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku berencana untuk menjaganya. Sue Feng meyakinkan ketika dia membelai pipinya dan memanggil Dracos, bukankah kemampuan Tian Xi sangat berguna bagi kita? Dia bisa memperingatkan kita terhadap potensi bahaya. Bahkan jika dia tidak bisa memberi kita banyak senjata, dia masih bisa berguna secara keseluruhan. Petik 2 Sue Feng, Bumam Tian Xi, sudah mengharapkan dia untuk mengatakan kata-kata itu namun dia masih tersentuh. Sebelum dia mengatakan hal lain, Sue Feng meletakkan jari di bibirnya untuk menutup mulutnya. Seh, aku sudah bilang aku tidak akan meninggalkanmu. Dracos hanya menghela nafas dan berkomentar, kamu ingin melindungi Tian Xi namun apa yang kamu lakukan benar-benar bertentangan dengan itu. Ya, dia akan berguna tetapi tempat di mana kita akan memiliki bahaya di mana-mana. Kemampuannya tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Dia belum bisa memprediksi serangan. Jika dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan itu, dia akan terluka dan mungkin mati. Petik 2, Sue Feng tidak ingin mendengar jawaban seperti itu tetapi itu tidak mengubah keputusannya. Dia masih menginginkan semua orang di papan untuk petualangan ini, tidak tahu berapa lama. Dia tidak bisa menyalahkan Tian Xi atas kekurangannya karena keduanya hanya memiliki kurang dari satu tahun untuk belajar berperang, berkultivasi dan memahami aturan dunia ini. Melihat seberapa baik yang dia lakukan, dia hanya bisa bangga padanya. Bagaimana dengan kemampuan utama keduanya setelah roh takdirnya maju? Nuwa tiba-tiba bertanya. Dia telah menonton drama yang sedang berlangsung dari samping dan tidak bisa membantu tetapi akhirnya menyelinap ke dalamnya. Mengenal Sue Feng, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Mendapatkan perhatian padanya, dia menambahkan. Bahkan jika Tian Xi belajar beberapa keterampilan baru dan meningkatkan kultivasinya, dia masih belum menjadi bagian dari garis depan. Dia tidak akan belajar naluri pertempuran seperti itu dalam seminggu. Dalam aspek itu, dia adalah seorang total pemula. Petik 2 Tian Xi bahkan tidak marah pada kata-kata Nuwa karena semua yang dia katakan adalah kebenaran. Rohku tidak ingat apa-apa tentang kemampuan keduanya selain dari fakta bahwa itu juga kemampuan yang mendukung tanpa banyak kekuatan bertarung. Tian Xi mengakui apa yang dia tahu. Nuwa tersenyum dan berbaring di perutnya sambil bermain dengan kakinya yang anggun. Aku pikir kamu melihatnya dari perspektif yang salah. Aku pikir itu sempurna bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan bertarung yang sama. Meskipun Yiren memiliki kemampuan untuk memecahkan piring, dia tidak akan menjadi pejuang yang baik. Baik dia dan Tian Xi harus bertindak sebagai pendukung di garis belakang sebagai gantinya. Saya tidak ingin meninggalkan Yiren sendirian saat kami bertempur sehingga keduanya dapat saling membantu. Nuwa menyampaikan pemikirannya. Sue Feng cepat tersenyum dan menyebutnya akhir dari diskusi. Maka sudah diputuskan, Tian Xi akan menjadi pendukung kami. Sue Feng mengumumkan dan meletakkan cincin di tangan Tian Xi. Ambil batu takdir itu dan fokus untuk menerobos. Meskipun Tian Xi bisa meramalkan masa depan, ada hal-hal yang tidak bisa dia prediksi dan itu adalah perubahan pikiran manusia yang tak terduga. Dia menerima cincin penyimpanan dengan kebahagiaan sejati dan memeluk Sue Feng sekuat yang dia bisa. Tindakan cintanya yang berulang adalah bukti bahwa dia membuat pilihan yang tepat setelah dia. Aku akan mengawasinya saat kamu pergi ke gadis-gadis, usul Nuwa dengan murah hati. Dia tidak menyangka Tian Xi juga akan berlari mendekatinya dan memeluknya sambil berbaring di atasnya. Terima kasih, Nuwa. Kamu luar biasa. Ah, bukan apa-apa. Aku sudah terbiasa menjadi luar biasa. Nuwa mengangkat bahu dengan rendah hati dan tiba-tiba membalikkan Tian Xi ke samping mendekatinya. Aku juga lebih suka berada di atas. Nuwa duduk di perut Tian Xi, menjepit pergelangan tangannya ke tempat tidur dan keduanya membeku, saling memandang dari dekat. Sue Feng membuka mulut untuk pergi tetapi otaknya lebih cepat darinya, membayangkan sesuatu yang lain. Gambarannya hanya meningkat ketika Nuwa melepaskan lengan Tian Xi, membalik rambutnya ke satu sisi yang memperlihatkan keduanya dan melihat ke atas sambil menelusuri jarinya di tengah dada Tian Xi. Sue Feng, aku pikir kamu akan pergi. Atau kamu tinggal dan berencana untuk bergabung dengan kami? Nuwa bertanya dengan menggoda. Batuk, Sue Feng berdeham dan tidak jatuh cinta pada tipu daya Nuwa. Dia tahu dia hanya menggodanya namun didasarkan pada tenggorokannya yang kering. Dia bisa merasakan bahwa bagian dari dirinya ingin bergabung dengan keduanya. Kombinasi antara Tian Xi dan Nuwa terlalu menarik untuk dilewatkan. Dia meraih naga kecil dan memerintahkan, Dracos, kami akan pergi dan kalian berhenti bermain-main. Dia tidak bisa membiarkan Dracos terus menonton. All righty gelombang aku akan lembut dengannya. Gedebuk, Sue Feng menutup pintu balkon, meninggalkan keduanya sendirian, masih berbaring di tempat tidur. Nuwa melirik dengan senyum main-main di wajahnya yang membuat Tian Xi waspada. Dia mengulurkan tangan ke pinggang Tian Xi dan tangannya menyelinap ke dalam gaun Tian Xi. Tubuh seorang wanita benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan laki-laki. Kami jauh lebih lembut, memikirkan Sue Feng menikmatinya setiap hari. Gumam Nuwa pada dirinya sendiri sambil memeriksa perut Tian Xi. Jari-jarinya dengan lembut memindai permukaan kulit Tian Xi yang lembut, pertama-tama menggosok dan membelai perutnya yang mulus, sebelum meremas sisinya saat dia menyelinap ke atas. Ah, Nuwa? Itu menggelitik, seru Tian Xi sambil mengeluh dan menangkap tangan Nuwa. Mari kita fokus pada pelatihan sekarang sebelum Sue Feng kembali. Sayang sekali Nuwa tidak mendengarkan dan menyerbu ke depan karena tekanan, menggeser jari-jarinya di bawah bra Tian Xi dan meremasnya. Tangannya terlalu kecil untuk memeluknya penuh tetapi dia tidak keberatan, memasukkannya ke dalam kelembutan. Nuwa? Kita tidak bisa, Tian Xi memprotes, meraih pergelangan tangan Nuwa ketika Nuwa menundukkan kepalanya dan berbisik dari dekat, hanya beberapa sentimeter yang memisahkan mereka. Apakah kamu pikir Sue Feng membayangkan kita bertiga bersama-sama dan akan bergabung dengan kita segera? Kamu harus tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kan? Petik 2 Ketika Tian Xi mendengar pertanyaan itu, dia tersipu dan akhirnya menarik tangan Nuwa. Dia akan kembali. Lagi nanti, jawab Tian Xi, mendapatkan kembali kebebasannya. Itu sebabnya aku harus mulai sekarang dan menyelesaikan terobosanku sebelum Sue Feng kembali. He he, baiklah, kalau begitu aku akan melindungimu, Nuwa terkikik dan melompat dari Tian Xi. Keduanya tidak turun dari tempat tidur melainkan duduk bersila. Terima kasih sudah berada di sisiku sebelumnya, gumam Tian Xi sambil menutup matanya. Peluang saya untuk menguasai keterampilan baru saya sangat rendah. Oh, jangan khawatir, lagi pula kamu akan pergi bersama kami. Rencana Dracos cacat sejak awal. Dia tidak menyadari bahwa Sue Feng tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Nuwa meyakinkannya sebelum menambahkan dengan jujur. Juga, aku memang melakukannya, itu karena aku egois dan aku ingin menghabiskan waktu dengan Sue Feng juga. Jika dia berkultivasi denganmu sepanjang waktu, dia tidak akan punya waktu untuk kita. Petik 2, Tian Xi awalnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal itu tetapi mengetahui karakter Nuwa, dia menganggu. Cukup adil. Petik 2, itu tidak biasa bagi mereka untuk menggunakan taktik curang untuk keuntungan mereka. Mereka sudah sepakat bahwa semuanya diizinkan selama tidak ada yang terluka. Ayo mulai. Petik 2, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika Tian Xi memulai terobosannya, Sue Feng mencapai tempat latihan, tepat di luar istana mereka. Itu dikelilingi oleh penghalang bulat, transparan dan diterangi dengan kristal putih seperti lentera. Gadis-gadis itu memiliki tempat sendiri ketika mereka menyerang piring kecil yang melekat pada pilar batu. Tampaknya Xiao Wen dan Hu Ying sudah selesai dengan tantangan mereka sendiri. Komentar Sue Feng ketika mereka mendarat, melihat kedua wanita itu bersorak untuk yang lain dan membantu dari samping. Bagaimana kalau membuat piring yang lebih kuat untuk mereka sehingga mereka tidak bosan? Sarannya membuat mata Dracos berbinar dan dia segera mengangguk. Tentu. Mari kita lihat sejauh mana mereka bisa pergi. Piring ini adalah minimum yang bisa ditanggung tetapi tentu saja, tempat kita akan memiliki binatang buas yang lebih kuat juga. Sue Feng. Iren memanggil begitu dia melihatnya berjalan ke tempat pelatihan dan segera berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, Dracos terbang ke Xiao Wen agak jauh. Iren mengulurkan tangannya sambil memegang piring di kedua tangan dan menatapnya dengan menyedihkan. Aku tidak bisa melanggarnya. Bantu aku, pintanya. Sue Feng menepuk kepalanya dan menyarankan, Sudahkah Anda mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan Anda? Saya tidak berpikir Anda akan dapat mematahkannya saat menggunakan elemen Anda. Anda dapat mencoba menggunakan kemampuan baru Anda untuk meningkatkan output daya Anda dan lihat apakah Anda dapat mematahkannya saat menggunakan elemen yang berbeda. Petik 2. Iren memiringkan kepalanya, tampak seperti sedang memikirkannya dan akhirnya tersenyum, berteriak, Aku mengerti. Seolah-olah dia tercerahkan oleh sarannya, dia meraih piring dan menutup matanya. Maham, dia mengeluarkan suara yang terfokus, meremas piring dengan tangannya tetapi bahkan setelah beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Kurasa aku salah, komentar Iren kesal, memeriksa piring sebelum tiba-tiba tersenyum cerah. Saya melakukannya, apa yang kamu lakukan? Sue Feng bertanya, tidak yakin apa yang dia maksud. Piringnya masih utuh. Tidak? Tidak. Lihat. Iren memanggil dengan penuh semangat saat dia mendorong piring di depan wajahnya. Aku membengkokkannya, dia membiarkan dia memegangnya dan memang, ada penyok kecil di tengah. Padahal, itu hampir tidak cukup untuk dianggap sukses. Secara alami, dia tidak akan mengatakan itu padanya. Kerja bagus. Sue Feng memberi Iren pelukan cepat dan ciuman di kepala sebelum menjelaskan, kamu berada di jalan yang baik, kamu hanya perlu mengubah strategi kamu. Alih-alih menerapkan tekanan global di piring, kamu harus mencoba meminimalkan area tersebut. Bayangkan bahwa Anda mengendalikan bilah, tipis dan tajam, kemudian coba potong piring menjadi dua. Petik dua, dia sudah memikirkan metode semacam itu untuk sementara waktu. Jika dia bisa mengendalikan apapun dengan garis keturunannya, tidak bisakah dia melakukan hal yang sama dengan udara dan partikel lain juga. Bisakah kamu tunjukkan dulu padaku? Iren bertanya dengan manis, memeluk dadanya dan Sue Feng benar-benar tergoda untuk mencobanya. Dia menatap semua orang, memeriksa bagaimana keadaan mereka ketika melihat Xiao Wen dan Wu Ying menerima tantangan baru, dia memfokuskan pikirannya pada piring. Meraih piring dengan satu tangan, dia mulai merasakannya dan melakukan sesuai dengan sarannya sendiri. Memotong Dia memotong di piring dengan kekuatan tak terlihat namun tidak ada yang terjadi selain dari lekukan kecil di tengah. Dengan cepat generasi itu sendiri yang membuat Sue Feng terdiam. Bagaimana kalau kamu coba dulu? Sue Feng melamar ketika dia memberikannya piring dan dia tidak berdebat selain dari satu syarat. Oke, tapi kamu harus memelukku dari belakang. Sue Feng tidak keberatan dan memeluknya sambil meletakkan dagunya di bahunya. Matanya terfokus pada piringnya dan kesadaran rohnya aktif. Mencoba belajar dari Iren terlebih dahulu. Kekuatan blutlinnya masih terlalu lemah untuk melakukan tindakan seperti itu. Retak, tepat ketika Iren terjun ke pelukannya dan mengubah strateginya, piring itu pecah dalam sekejap yang mengejutkan baik dia dan dia. Loh, itu sangat mudah patah. Komentar Iren heran dan berbalik ke Sue Feng dengan penuh semangat, melemparkan dirinya di lehernya. Terima kasih gelombang, ini semua berkat kamu. Selamat, jangan berterima kasih padaku, itu semua kekuatanmu sendiri. Sue Feng memuji dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mengikuti saran saya? He he, ya, aku melakukan persis apa yang kamu katakan. Aku memfokuskan semua tekananku pada satu garis di tengah dan itu benar-benar putus. Iren terkikik ketika dia menjelaskan dan tiba-tiba menciumnya dalam-dalam. Aku tahu apa yang kamu lakukan, he he. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Batuk, batuk Sue Feng berdeham, menyadari dia tertangkap. Ku rasa kau menangkapku. Sejujurnya terlalu sulit untuk disembunyikan. Meskipun dia agak malu dia bisa melakukannya dengan mudah sementara dia tidak bisa, dia tidak keberatan. Dia bahagia untuknya dan berharap dia semakin membaik. Ia, untuk berpikir kamu akan membiarkan aku mencobanya terlebih dahulu jadi aku tidak merasa buruk. Iren memaparkannya sambil tersenyum dan memeluknya dengan erat. Inilah sebabnya aku mencintaimu. Hah, Sue Feng agak bingung. Tetapi dia cepat bereaksi dan mengubah topik sebelum dia lebih banyak bertanya. Mehem, aku juga mencintaimu tapi itu belum berakhir. Kamu harus mencoba untuk lebih meningkatkan. Dracos menciptakan piring yang lebih kuat untuk orang lain jadi mari bergabung dengan mereka. Anda dapat mencobanya juga. Petik 2 Ya, ayo pergi. Iren langsung setuju dan memeluknya saat mereka berjalan. Sue Feng merasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran dan memutuskan dalam benaknya. Saya perlu berlatih lebih keras. Saya tidak bisa kehilangan kepercayaan yang diberikannya pada saya. Petik 2 Pada saat Sue Feng dan Iren berjalan ke wanita, Mereka semua selesai dengan tantangan pertama seperti yang dia harapkan. Yi dan Putri San juga berpengalaman dalam pertempuran sehingga mereka tidak memiliki banyak masalah. Hanya Iren dan Tian Xi yang paling tidak terbiasa yang membutuhkan perhatiannya. Kurasa aku juga akan menguji batasku. Bumam Sue Feng sambil meraih piringnya sendiri dan berjalan sedikit lebih jauh. Gadis-gadis itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan segera bersorak untuknya. Kamu bisa melakukannya. Tidak ada keraguan dalam suara mereka bahwa dia akan berhasil. Dia merasa seolah-olah dia memiliki pasukan pemandu sorak pribadi. Ling yang tinggal di dalam Sue Feng sepanjang waktu meninggalkan ruangnya, bergabung dengan yang lain bersorak. Dia menciptakan pilar bumi di tanah dan menempelkan piringnya ke atasnya. Dia ingin memulai dengan lambat sehingga dia mengeluarkan Black Flames layar alih-alih mencoba elemennya. Dia menggosoknya sampai batas dengan mempertajam pisau dengan penambahan baik air ki dan kemampuannya sebelum menebas di piring. Ding! Suara logam yang mengenai logam terdengar di seluruh area latihan saat bilah memantul dari piring, meninggalkan bekas kecil di atasnya. Sayang sekali, piringnya tidak pecah. Sue Feng tidak berhenti pada itu, menebas di tempat yang sama dan hanya setelah ketiga kalinya, piring akhirnya pecah. Kurasa butuh tiga serangan untuk menembus piring tanpa menggunakan keterampilan apapun, Bumam Sue Feng pada dirinya sendiri, sudah mengharapkan hasil seperti itu. Kurasa aku perlu mempelajari beberapa keterampilan yang lebih baik sebelum kita pergi. Meskipun elemen memberinya kekuatan yang besar, itu tidak selalu sama dengan penetrasi yang lebih baik. Itu secara alami akan bekerja melawan-lawan yang memiliki seluruh tubuh yang perlu dia lindungi tetapi begitu dia harus menghadapi perisai pelindung, tidak masalah berapa banyak elemental ki yang dia miliki, itu akan sia-sia tanpa keterampilan yang tepat. Selama ini Sue Feng menggunakan semua elemen secara kasar, menciptakan keterampilan dan kombinasinya sendiri yang secara alami meningkatkan output tenaganya tetapi pada saat yang sama menciptakan citra yang salah dan membatasi dirinya. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan sambil membentuk kinya secara acak. Kenapa kamu tidak mengunjungi treasury keluarga ku? Kami memiliki banyak skill hebat peringkat delapan atau sembilan. Kamu juga akan menemukan skill pedang dan juga skill elemental, meskipun itu jauh lebih jarang, usul Xiao Wen dengan ramah melihat Sue Feng sedang berjuang. Kamu kuat tapi itu semua berkat jumlah elemen dan ki tanpa akhir kamu. Kamu harus bekerja pada skillet kamu juga. Oh, itu sakit. Kurasa aku terlalu mengandalkan itu. Sue Feng mengeluh ketika dia menangkap dadanya, berpura-pura kesakitan. Tidakkah kamu masih memiliki perangkat lamamu? Jika aku benar, semua keahlianmu adalah peringkat enam atau lima jika tidak lebih rendah. Bahkan pedangmu tampaknya hanya peringkat lima. Ini memiliki fungsi yang hebat untuk mengubah ki menjadi api, tetapi bilahnya sendiri lemah. Dengan pedang yang lebih baik, kamu akan dapat memecahkan pelat ini hanya dengan menggunakan keterampilan sederhana karena ketajaman bilah akan bekerja untukmu. Wu Ying memanggil dengan manis, melirik Black Flame Sue Feng pembunuh. Uh, panah lain melesat di hatiku, derutu Sue Feng, tetapi gadis-gadis itu tampaknya tidak melakukannya. Kamu bisa melihat Xiao Wen. Dia memecahkan piringnya hanya dengan satu ayunan santai namun kamu membutuhkan tiga. Kamu benar-benar membutuhkan spirit slot art yang bagus terlebih dahulu. Aku akan memberimu milikku tetapi itu disesuaikan untukku sehingga tidak akan cocok denganmu, Putri San menambahkan, berpihak pada yang lain. Kamu tahu bahwa kami menginginkan yang terbaik untukmu. Ah, aku merasa itu berubah menjadi intervensi. Komentar Sue Feng menyembunyikan pedang menyala kesayangannya jika mereka berencana mencuri itu darinya. Dia sudah terikat padanya setelah lama menggunakannya. Aku setuju dengan mereka. Kamu membutuhkan pedang yang lebih baik, pedang yang bisa mewakili kamu lebih baik. Sedangkan untuk keterampilan, bagaimana kalau kita mengunjungi pekarangan warisan? Ada satu untuk setiap elemen dan untuk seni. Pedang kamu bisa mengikuti saran Xiao Wen. Yi juga berbagi pendapatnya. Tersenyum lembut padanya. Huh, aku sudah tahu. Aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Jawab Sue Feng kalah. Tahu dia tidak memiliki kesempatan melawan mereka semua. Sekarang setelah Dracos meninggalkannya, dia tidak akan memiliki cara untuk melawan takdir ki lagi sehingga kekuatannya sangat berkurang. Dia hanya bisa meningkat dengan cepat kalau tidak dia akan menjadi orang yang tertinggal di belakang istrinya. Bahkan jika dia menguasai semua elemental domain, dia tidak bisa selalu bertarung dengan kapal nelayan kecil dengan kapal besar setiap saat. Tepat ketika dia merasa agak sedih, Ling tiba-tiba menekuk lengannya, memeluknya dengan hangat. Sue Feng, aku di sini untukmu untuk membantu. Kami akan membantumu mendapatkan keterampilan terbaik yang kami bisa, Ling meyakinkannya, menatap matanya. Aku juga akan membantu. Little Ming memanggil dalam benaknya, membuatnya jauh lebih hangat. Sebelum dia berbicara, yang lain juga berjalan dan memeluk mereka, menciptakan satu pelukan besar. Kami semua mencintaimu dan menginginkan yang terbaik untukmu. Kami akan mendorong satu sama lain untuk bekerja lebih keras, kata Xiao Wen secara resmi, mengatakan apa yang dipikirkan semua orang di benak mereka. Aku tahu, Gumam Sue Feng, senyumnya kembali ke wajahnya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Dracos yang dibiarkan sendirian menyatukan tangannya dan berseru dengan sinis. Ya, aku tahu Sue Feng akan menjadi yang terlemah. Mungkin kita harus menunda perjalanan ini. Aku khawatir dengan gadis-gadis itu tetapi sepertinya kamu adalah masalah utama. Sue Feng tidak jatuh hati pada provokasi Dracos dan menjawab sambil menikmati tubuh hangat memeluknya. Tidak perlu. Aku akan menanganinya dalam waktu seminggu. Jangan khawatir. Yang mengejutkannya, seseorang melompat untuk membelanya. Little Blue. Yiren berteriak dengan marah saat dia melepaskan Sue Feng dan berjalan ke Dracos. Iya, dia menjawab tanpa rasa takut tetapi kemudian melangkah mundur ketika Yiren mendekatinya. Apa yang kamu inginkan? Bukankah aku sudah memberitahumu sesuatu sebelumnya? Yiren bertanya dengan langkah keras seolah-olah dia mengamuk. Aku sudah bilang padamu untuk bersikap baik pada Sue Feng. Bukan. Tapi aku nih. Dracos mencoba memprotes tetapi Yiren memotongnya. Tidak. Kamu mengolok-oloknya. Minta maaf sekarang. Yiren menuntut. Memelototi naga biru kecil. Dracos tetap keras kepala dan menggelengkan kepalanya. Nah ah. Aku tidak akan meminta maaf. Minta maaf sekarang. Yiren memotongnya sekali lagi. Kali ini bahkan lebih keras. Suaranya memiliki getaran aneh di dalamnya. Seolah-olah dia melemparkan pesona sihir pada Dracos. Matanya tiba-tiba berubah dari arogan menjadi penurut saat dia menatap Yiren dengan sedih. Baiklah. Maafkan aku. Puff. Yiren. Apa yang kamu lakukan padanya? Sue Feng tertawa terbahak-bahak. Tidak berharap Yiren menjinakkan Dracos begitu cepat. Yiren memberi tepuk pada Dracos sebagai hadiah dan memanggil Sue Feng. Itu adalah bagian dari kemampuan baruku. Aku menemukan bahwa aku entah bagaimana dapat memengaruhi Spirit Beast setelah aku mengaktifkannya. Aku pikir itu karena Blue Tlingku. Blue-Blue menjadi hewan peliharaan yang baik ketika saya menggunakannya. Petik 2. Hei, siapa yang kamu panggil hewan peliharaan? Dracos mengeluh ketika dia bangun dari kebingungannya hanya untuk dimarahi sekali lagi. Bersikap baik. Yiren memperingatkan dengan jarinya dan Dracos melihat ke bawah. Sekali lagi dikalahkan. Baik. Hahaha. Bagus. Sue Feng tertawa. Tidak merasa bersalah pada Dracos dan gadis-gadis itu akhirnya melepaskannya. Itu kemampuan bagus yang bisa kita gunakan dalam waktu dekat. Ya, aku juga berpikir begitu. Yiren mengangguk. Menyeringai pada dirinya sendiri. Momo-ngomong, aku tahu kekuranganku. Kalian terus menguji batasmu dan sementara itu aku akan memeriksa Tianxi. Ketika kamu tahu kamu tidak bisa memecahkan piring yang lebih kuat, kamu bisa selesai untuk hari ini. Sue Feng memberi semua orang ciuman ceria dan menggenggam pinggang Ling saat mereka terbang menjauh dari tempat latihan. Dia menolak untuk kembali ke dunianya dan malah memeluk tubuhnya tanpa malu-malu. Dia tidak akan pernah mengatakan tidak pada kelembutannya, jadi dia membiarkannya berpelukan-kepelukannya seperti yang diinginkannya. Padahal, tujuan Ling berbeda dari pikirannya. Saat mereka menjauhkan diri dari pandangan para gadis, Ling bersembunyi di leher Sue Feng di udara dan meminta maaf dengan rasa bersalah. Maaf, aku bukan roh yang baik. Apa yang sedang Anda bicarakan? Sue Feng benar-benar tercengang, tidak memahami perubahan mendadaknya. Apakah sesuatu terjadi? Karena aku, kamu tertinggal di belakang semua orang. Aku seharusnya menjadi orang yang memperbaiki jalanmu sejak dulu. Tetapi aku gagal untuk menyadari apapun, aku sangat tidak berguna. Gumam Ling malu-malu, meremas lehernya dengan penyesalan. Aku ingin kamu menjadi yang terbaik, seperti tidak ada yang pernah ada. Hei, hei, itu bukan salahmu. Sue Feng langsung tidak setuju ketika dia menggosok punggungnya untuk menghiburnya namun Ling tegas. Dia menarik diri dan menangkap wajahnya dengan tangannya. Ling tampak marah pada dirinya sendiri ketika dia menggelengkan kepalanya, tidak. Aku di sini untuk mendukungmu, tetapi aku tidak membimbingmu dengan baik. Kamu tidak terbiasa dengan kultivasi seperti orang lain, jadi aku seharusnya menjadi orang yang memperbaiki jalanmu. Petik 2 Kamu lupa tentang aku. Anda bukan satu-satunya yang bersalah. Little Ming tiba-tiba bergabung dalam percakapan mereka, ikut berbagi kesalahan. Terlebih lagi, tubuh kecilnya muncul tepat di depan mereka dan memeluk Sue Feng untuk pertama kalinya di dunia luar. Ling membuat ruang untuk Little Ming dan mereka berdua meringkuk kedadanya sambil menatapnya dengan menyedihkan. Mereka tampak seolah menunggu hukumannya, mau menerimanya apapun yang dia minta. Huh, gadis-gadis, Sue Feng memulai sambil menarik nafas panjang. Dengar, kita adalah tim. Kita semua berusaha untuk meningkatkan. Jika kamu bersalah atas sesuatu maka itu juga salahku. Jika salah satu dari kita gagal, semua orang gagal. Saat ini bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun, tetapi menemukan solusi. Oke. Dia memeluk Little Ming juga, memegang pinggan rampingnya yang dia bisa rasakan dengan jelas di balik hudipingnya dan tersenyum. Aku senang kau akhirnya keluar. Little Ming segera tersipu dan menghindari pandangannya sebelum memeluknya. Sesuatu yang ingin dia lakukan untuk waktu yang lama. Aku akan bertukar dengan saudara perempuanku sekarang jadi aku ingin mengucapkan selamat tinggal, gumam Little Ming entah dari mana. Hah, kenapa? Sue Feng bertanya dengan heran tapi alasan Little Ming sederhana. Aku tidak tahu arts tingkat tinggi manapun, tetapi kakakku juga. Aku ingin dia membantumu. Sue Feng dapat membayangkan bahwa dia benar-benar ingin tinggal bersamanya sehingga menyerah untuk kebaikan yang lebih baik benar-benar mengagumkan. Terima kasih, kata Sue Feng sambil membungku untuk mencium kepalanya ketika Little Ming tiba-tiba mendongak. Maham, dia menutup jarak antara wajah mereka sebelum Sue Feng bisa bereaksi dan menciumnya dengan ringan di bibir. Mata Sue Feng langsung melebar, tetapi sensasi di bibirnya tidak bertahan lama. Ming kecil, tanya Sue Feng terkejut ketika bibirnya dibebaskan tetapi dia tidak segera merespon, tiba-tiba menghilang. Aku ingin ciuman sebelum aku pergi. Sampai nanti, Ming kecil menjelaskan dengan manis dalam benaknya sebelum suaranya digantikan oleh Ming. Jika Anda ingin belajar beberapa seni, Anda bisa memberitahu saya sebelumnya. Ah, dia pergi begitu cepat. Bumam Sue Feng memusatkan perhatiannya pada Ling dan menyapa dalam benaknya. Selamat datang kembali, Ming. Saya akan senang belajar dari Anda. Dia tidak mengomentari ciuman itu, memilih untuk menunggu Little Ming kembali lebih dulu. Tentu, kapan saja. Jawab Ming dengan santai. Panggil saja saya ketika Anda siap. Saya masih lelah jadi saya akan istirahat sekarang. Petik 1. Aku bisa belajar seni dari Ming dan menyerang tanah warisan untuk mendapatkan keterampilan elemen-elemenku yang lain. Sue Feng berbagi rencananya ketika dia sekali lagi mengayunkan sayapnya dan terbang menuju istana. Keterampilan berperingkat tertinggi yang aku tahu berasal dari Thunder Godess. Aku bisa berbagi itu denganmu. Ling melaporkan dengan lembut. Masih meringkuk di dadanya dengan tangan tergelincir di bawah jaketnya ketika dia berhenti. Memutar kepalanya ke arah istana. Apakah sesuatu terjadi? Sue Feng bertanya dengan cemas. Memperhatikan perubahan mendadaknya. Seseorang menerobos ke tahap dewa di istana. Ling menjelaskan dan menunjuk ke arah tertentu. Lihat, bukankah itu Jiao di balkon? Sue Feng mengikuti tangannya dengan tatapannya dan melihat kecantikan pirang Jiao di salah satu balkon. Duduk bersilah seolah sedang berkultivasi. Dia tidak memberitahuku apa-apa tentang itu? Sue Feng menjawab dan secara naluri terbang ke arah Jiao, ingin berbicara dengannya. Dia tahu dia akan pergi ke surga alam begitu dia menerobos. Ling tidak mempertanyakan keputusannya dan hanya masuk ke dalam dirinya untuk tidak mengganggunya. Semakin dekat dia, semakin banyak tekanan yang dia rasakan, menabrak tubuhnya dari arah Jiao. Yang mengejutkan, tidak ada fenomena di langit yang berarti bahwa Jiao tidak menyerap esens alami dari udara tetapi malah menggunakan suplemen untuk maju. Mengingat pil kebon Lisa, dia bisa dengan mudah menebak apa yang diminum Jiao. Bang, tepat ketika dia semakin dekat dengannya, bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mendengar ledakan dan di detik berikutnya dihantam gelombang energi ledakan yang mendorongnya kembali. Pada saat yang sama, mata Jiao terbuka dan dia melihat ke langit. Semuanya hitam karena terlambat, tetapi ada sesuatu yang perlahan berubah. Cahaya putih muncul beberapa ratus meter di atas istana dan mulai membesar dengan ukuran diameter satu meter, cukup hanya untuk satu orang untuk melewatinya. Dia berhasil dan Heaven Realm membuka pintu untuknya. Menjadi seorang kultifator panggung dewa, dia tidak bisa tinggal di dunia bumi terlalu lama, Ling menjelaskan sesaat sebelum Sue Feng memanggil dari kejauhan. Jiao, dia akan terbang ke langit ketika dia mendengar teriakan Sue Feng dan berhenti di tengah jalan, melirik ke arahnya. Emosi yang rumit muncul di wajahnya ketika mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu hanya untuk menutup setelahnya. Sebagai gantinya, dia menekuk lutut dan meluncurkan dirinya di langit, langsung menuju pintu cahaya. Sialan, Sue Feng mengutuk pelan dan meledak maju, mengejarnya. Dia akan sulit untuk percaya bahwa bahkan dengan sayap emasnya, dia tidak bisa menyusulnya, celah mereka hanya semakin besar. Dia tidak berencana untuk menyerahkan ini dengan mudah dan tiba-tiba berubah menjadi roket hidup, meledak dengan air dan fire ki dari anggota tubuhnya. Dia dengan cepat mendapatkan momentum dan melampaui kecepatan Jiao, menutup celah sejenak. Sayang sekali, pintunya tidak terlalu jauh. Jiao, tunggu. Sue Feng berteriak untuk yang terakhir kalinya, tepat ketika dia hendak masuk melalui pintu tetapi dia tidak berhenti, memaksa Sue Feng untuk pergi secara ekstrim. Dia mengulurkan tangannya di saat-saat terakhir dan, berteleportasi tepat di belakangnya dengan semua spirit ki yang tersisa. Dia meraih secara membabi buta tepat setelah itu dan menangkap pergelangan kakinya yang ramping. Sayangnya, momentum yang dibangunnya terlalu banyak, mendorong mereka berdua menembus pintu cahaya. Saat Sue Feng melewati pintu, penyesalan instan memenuhi pikirannya, menyadari apa yang sebenarnya dia lakukan. Sue Feng, kamu harus meninggalkan lorong dengan cepat sebelum kamu mengaktifkan pertahanannya. Ling memperingatkan segera, menyimpan omelan untuk nanti. Tidak ada seorang pun di bawah rilem dewa yang dapat memasuki alam surga kami akan dihukum. Petik 1 Sue Feng menjadi gelisah, mengetahui bahwa dia mengacaukannya dengan konfirmasi dan melihat sekeliling. Tempat itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan tetapi dia bisa melihat jalan keluar lain di atasnya. Dia segera menunduk dan hanya santai ketika melihat pintu itu masih ada dengan pemandangan istana di bawahnya. Apakah jalan keluar lain menuju surga alam? Sue Feng bertanya dalam benaknya tetapi dia tidak menerima jawaban ketika Jiao memarahinya lebih dulu. Sue Feng, kenapa kamu mengikuti aku? Kamu tidak bisa naik bersamaku. Dia berteriak panik, menurunkan dirinya untuk melihat wajahnya. Ekspresinya menunjukkan kepedulian yang tulus saat dia tahu tahap nyata Sue Feng. Meng, kekhawatirannya tidak berdasar karena pada saat yang sama, sebuah ledakan bergema di seluruh bagian. Bang, mereka melihat ke arah suara dan melihat rantai putih menuju langsung ke arah mereka. Awas, Sue Feng berteriak ketika mendorong Jiao menjauh dari bahaya dan menghindari rantai dengan mengangkat kakinya di detik terakhir. Sue Feng, pergi sekarang. Ling memerintahkan dengan tegas, suaranya tidak menunjukkan main-main lagi. Jangan khawatir tentang dia, rantai ditujukan padamu. Sayangnya, sudah terlambat untuk keluar dari lorong atas kemauannya sendiri. Bang, bang, dua rantai lagi dikirim dari dua arah yang berbeda, bahkan lebih cepat dari yang pertama. Dia mengayunkan sayapnya, terbang lebih tinggi namun rantai mengejarnya, mengejar dalam waktu singkat dan melilit kakinya seperti dua ular. Ark, rasa sakit luar biasa menyebabkan Sue Feng menjerit-jerit. Suara-suara tulang kakinya retak dan otot-otot yang memutar memenuhi lorong, hanya sedikit tertutupi oleh teriakannya. Sue Feng, Jiao menjerit ketakutan, air mata mengalir deras. Aku menyuruhmu pergi, kenapa kamu begitu peduli padaku? Sue Feng akan senang membalas tetapi rasa sakit yang dia rasakan terlalu banyak. Dia mengertakkan giginya, mencoba untuk melawannya ketika tiba-tiba bantuan mengisi dirinya, datang dari dalam dirinya. Terima kasih Ling, Sue Feng bergumam dalam benaknya. Akhirnya mendapatkan kembali kejelasan tetapi Ling hanya memarahinya, pergilah selesaikan masalahmu dengan dia dengan cepat. Aku akan mencoba membuatmu tetap hidup. Petik satu, rantai terus menariknya ke bawah ke arah pintu sehingga dia mengayunkan sayapnya untuk menjaga keseimbangan. Berkat Ling, setidaknya dia tidak merasakan sakit saat dia menjalankan kemampuan generasi mereka dalam mode penuh. Sue Feng mengabaikan pertanyaan konyol Jiao dan bertanya padanya untuk apa dia datang ke sini, mengapa kamu tidak memberitahuku apa-apa? Apakah kamu akan pergi begitu saja? Dia sudah sejauh ini, jadi dia tidak berencana untuk pergi tanpa mendapatkan jawaban. Sue Feng tahu bahwa Jiao sudah mencapai tahap monark tetapi dia tidak berharap dia hanya akan naik tanpa mengucapkan selamat tinggal. Bang, rantai lain meledak dari dinding, bergabung dengan dua lainnya sebelum Jiao bahkan bisa menjawab dan menangkap pahannya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ini beregenerasi dengan cepat tetapi gaya tarik membuatnya lebih sulit untuk tetap berada di udara. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Cepat, katakan padaku, komentar Sue Feng. Berbicara melalui tekanan, dia bisa melihat Jiao menderita hanya dengan melihatnya menerima begitu banyak rasa sakit. Aku tidak tahu harus berkata apa kepadamu, Jiao tergagap, rasa bersalah menutupi wajahnya. Kamu menyuruhku memikirkan apa yang aku inginkan dan akhirnya aku menyadari apa itu. Hanya dengan pergi aku bisa mencapainya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan mengejarku seperti itu. Kamu punya waktu sekitar satu menit. Rantai itu meningkatkan kekuatan. Ling memperingatkan, sulit untuk berurusan dengan mereka yang dirasakan Sue Feng melalui rasa sakit yang kembali ke kakinya. Tidak bisakah kamu memberitahuku dulu? Sue Feng bertanya dengan ekspresi kecewa. Kupikir kita adalah teman. Bang. Ketika dia mendengar ledakan lagi, Sue Feng sudah siap untuk rasa sakit yang akan datang. Ketika Jiao mendengarnya mendengus dan melihat ketika dia menyemburkan darah dari mulutnya ketika rantai seukuran kepalan tangan menembus perutnya, dia akhirnya patah. Sue Feng. Jiao berteriak dan menangkapnya ketika dia mulai jatuh dan berseru secara emosional. Aku tidak ingin hanya berteman denganmu. Dia memeluk dadanya dan menambahkan sambil menangis. Pemelanmu menjernihkan pikiranku. Aku ingin menerima tempat di hatimu tanpa melakukan banyak pekerjaan. Berpikir kecantikanku sudah cukup untuk mengambil alih pikiran siapapun. Aku salah, tanpa ambisi dan kerja keras saya menjadi seperti kapal kosong. Praktis tidak berguna. Petik 2. Aku tidak pernah mengatakan kamu tidak berguna. Sue Feng berkomentar lemah, mencicipi darahnya sendiri di lidahnya. Tentu saja tidak. Aku baru saja menemukan kebenaran. Saat ini aku tidak pernah pantas perasaanmu. Jika aku mengatakan rencanaku, aku tidak berpikir aku akan bisa pergi. Karena itu aku tanpa malu berpikir itu akan menjadi lebih baik pergi begitu saja. Aku minta maaf, aku menyesal sekarang. Jiao mengaku, meremasnya tanpa menyadari dia menyakitinya. Batuk, batuk. Sue Feng hampir tersedak darah dan berkomentar sinis ketika dia menariknya pergi. Hanya menggunakan dia sebagai pendukung. Saya pikir Anda lupa saya memiliki rantai yang menusuk perut saya. Mereka sudah mendekati pintu keluar yang mungkin merupakan alasan mengapa tidak ada rantai lain yang menyerangnya lagi. Tugas utama mereka tampaknya melemparkan setiap pengganggu di luar lorong. Maafkan aku, ini semua salahku yang kamu derita begitu banyak. Jiao meminta maaf lagi tapi Sue Feng mencubit pipinya sebagai balasan, menggunakan kekuatan menyedihkan yang telah dia tinggalkan. Berhenti meminta maaf, aku datang sendiri. Perintah Sue Feng sebelum perlahan melepaskannya, membiarkan rantai untuk menariknya ke bawah dengan bebas. Pergilah dan penuhi tujuanmu, kamu mendapat restu. Tidak, Jiao mencoba menangkapnya tetapi tangannya terlepas dari jari-jarinya. Rantai akhirnya mengeluarkannya dari lorong dan hanya suaranya yang mencapai saat dia jatuh ke istana. Di alam surga, aku akan menemukanmu lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku janji, pintu-pintu cahaya menutup tepat setelah kata-kata Jiao melarikan diri dari lorong dan seolah-olah merasakan langit sekali lagi. Sue Feng jatuh dengan lubang berdarah di perutnya tapi itu bukan urusan utamanya. Pikirannya masih memikirkan Jiao. Meskipun hubungan mereka tidak berkembang pesat, dia masih sebanding sebagai teman. Baginya untuk pergi begitu saja dan menjelajahi dunia surga-surga yang berbahaya itu bodoh. Dia tidak membuang-buang waktu memarahi dia di lorong itu karena dia tidak akan mengubah apapun dan malah mencoba memahami keputusannya. Tetapi dia masih menemukan bahwa perilakunya tidak perlu. Huh, bodoh sekali. Komentar Sue Feng ketika perlahan-lahan menstabilkan kejatuhannya, menggantung di udara sementara Ling berusaha. Paling keras untuk memperbaiki tubuhnya. Dia mencoba untuk membantu memahami kesalahannya dan menerimanya di bawah atapnya sehingga yang paling bisa dia lakukan adalah menunjukkan apa yang dia putuskan untuk lakukan. Dia tidak berbagi perasaan yang sama seperti yang dia lakukan untuknya namun itu bukan alasan untuk pergi. Jangan repot-repot dengannya, seru Ling sedih. Jika satu-satunya cara baginya untuk menyesal adalah melihatmu terluka, aku tidak ingin kau melihatnya lagi. Beberapa orang hanya perlu sedikit nasihat. Jika pengorbanan saya dapat memperbaiki perilakunya dan memotivasi dia untuk hal-hal besar maka saya akan menerimanya, aku akan membayar sebagai hadiah perpisahan untuknya. Apa yang dapat dia capai sekarang tergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri, Sue Feng menjelaskannya dari sudut pandangnya, masih tidak menyesali tindakannya. Jika dia menyetujui pergi begitu saja, dia tidak akan dipanggil Sue Feng. Dia memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup, komentar Ling menceritakan tentang realitas surga-surga. Tempat itu terlalu berbahaya bagi seorang wanita yang sendirian, kamu hanya memiliki beberapa pilihan untuk bertahan hidup. Anda dapat bergabung dengan organisasi yang kuat yang akan melindungi Anda, mendapatkan garis keturunan ras lain dan mencari bantuan mereka atau menemukan pria kultifator yang kuat yang akan melindungi Anda dengan ketidakseimbangan tubuh Anda. Petik 1, Sue Feng sudah tahu dunia di sana brutal tapi mendengar lagi hanya membuatnya lebih khawatir. Meskipun ia sepenuhnya mengambil keputusan untuk pergi sendirian, ia masih merasa bersalah, ia tahu ia memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Ling masih belum selesai berbicara kritis tentang Jiao, sama seperti Dewi Petir, jika Jiao menolak untuk bergabung dengan kekuatan apapun, dia akan diburu karena kecantikannya. Bahkan jika dia selamat dan kamu bertemu dengannya di masa depan, dia tidak akan menjadi orang yang sama lagi, sudah dikotori oleh kebrutalan rilem itu. Peluang terbaik yang dia miliki adalah tinggal bersama kami tetapi dia membuangnya. Petik 1, Sue Feng dibungkam oleh rasa sakit, tahu bahwa dia mungkin benar. Dalam situasinya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain meratapi dan menangisi susu yang tidak pernah dia lakukan. Dia tidak bisa mengikuti dia untuk membantu. Lupakan dia, itu akan menjadi yang terbaik, saran Ling, membuat Sue Feng menghela napas lagi. Bagaimana Lukaku? Sue Feng bertanya, mengalihkan perhatiannya dari acara ini. Materi Jiao pasti akan kembali ke masa depan sehingga tidak ada gunanya menyusahkan dirinya sendiri sekarang. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan menyadari sudah ada banyak penjaga di dekatnya. Terbang ke sana untuk melihat situasi. Kenaikan tidak pernah merupakan kesepakatan sepele dan tampaknya membuat orang khawatir. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Mereka memanggil dengan cemas dari kejauhan. Melihat pakaian negara Sue Feng, siapapun akan berpikir bahwa dia terluka parah. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Sue Feng berteriak kembali kepada mereka saat dia melambaikan tangan, yang meyakinkan mereka. Baik, kamu menyebut itu baik-baik saja. Lim membalasnya dengan nada memarahi. Bagaimana jika aku katakan bahwa kamu hampir menghancurkan seluruh kultivasi kamu dengan gerakan ini? Aku memperbaiki kaki kamu yang hancur tetapi tentara kamu rusak. Jika aku tidak membuat rantai sedikit sebelum mencapai kita, kau akan tertusuk menembus tentaramu. Hukuman surga bukan lelucon. Aduh, Sue Feng menarik udara dingin, tidak mengharapkan kerusakan sebesar ini. Ling tidak setuju begitu saja dan melanjutkan, aku tidak bisa tidak marah kepada kamu karena mempertaruhkan hidup kamu untuk seseorang seperti dia. Dia bertindak egois. Namun kamu mengikutinya, menderita karena dia. Tunggu saja waktu saya menyelesaikan penyembuhan luka Anda dan saya akan keluar untuk menendang pantat Anda. Ham, petik satu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Ling marah padanya, sampai-sampai dia bisa merasakan kemarahan dalam teriakannya. Sayang sekali, dia bukan satu-satunya wanita dalam hidupnya dengan kecenderungan seperti itu. Dia tidak bisa menghindari konsekuensinya. Sue Feng, dia mendengar suara yang akrab dari bawah dan melihat sekelompok gadis menyukainya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia sudah tahu bahwa berdasarkan reaksi Ling, selebihnya tidak akan bahagia juga. Xiao Wen adalah orang pertama yang menghubunginya dan segera bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Yiren hampir pingsan karena sakit. Sue Feng segera melirik Yiren dan dia klien, memeluk Wuying sebagai pendukung. Yiren, dia memanggil ketika dia dengan cepat terbang ke arahnya tetapi dia memotongnya, meyakinkannya, aku baik-baik saja, jangan khawatir tentang aku. Wen sudah menyembuhkan aku, bagaimana perasaanmu, aku baik-baik saja, hanya sedikit terluka. Bumam Sue Feng, membelai pipi Yiren dengan rasa bersalah. Ling merawatku dengan baik, Ling yang disebutkan tiba-tiba muncul di sebelah mereka dan mengungkap perbuatannya untuknya. Boneka memasuki lorong menuju surga alam saat dia mengejar Xiao yang mencoba untuk pergi tanpa mengatakan apa-apa dan terluka dalam proses itu. Aku menstabilkan tarikannya, tetapi aku masih akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengembalikannya, kata Ling singkat dan menulis sambil membocorkan Sue Feng. Dia tidak mendengarkanku jadi aku akan membutuhkan bantuanmu untuk meluruskannya. Xiao Wen adalah satu-satunya dari gadis-gadis yang tahu beratnya tindakannya dan dengan cepat mengerutkan kening, mengangkat wajahnya dengan kesal. Kamu melakukan apa? Teguk, Sue Feng menelan ludahnya, melihat mata Xiao Wen bahkan lebih tajam daripada mata Ling. Saya tidak bisa menjelaskan, saya melihat Xiao Ascending tanpa memberitahu kami apapun dan saya secara cerdasah mengejar dia, ingin memahami apa yang terjadi. Saya tidak berpikir saya akan terbang ke lorong secara tidak sengaja. Sue Feng mencoba yang terbaik untuk menggambarkan situasi dan Xiao Wen menatap Ling untuk konfirmasi. Ling mengangguk setelah Sue Feng memegang tangannya dan menariknya ke bawah ke arah istana. Kita akan kembali, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada saat berikutnya, Sue Feng mendapati dirinya duduk di ujung tempat tidur dengan tujuh wanita memelototinya seolah-olah mereka memperdebatkan hukumannya. Ketika Xiao Wen menjelaskan kepada orang lain apa yang sebenarnya terjadi dan bahaya yang dihadapinya, bahkan Yiren marah padanya. Sue Feng memandang mereka semua dan meminta maaf dengan tulus, maaf. Apakah kamu tahu apa yang kamu minta maaf? Nua bertanya dengan tegas, tidak setuju dengan mudah. Aku tahu, aku terlalu terburu-buru. Berakting tanpa berpikir sekali lagi yang menyebabkanku terluka. Aku Sue Feng dan mencoba berdiri untuk memberi pelukan namun dia dibebaskan oleh kaki Xiao Wen. Bukan itu saja, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Kamu perlu mengerti bahwa kamu tidak sendirian. Apakah kamu berpikir apa yang akan terjadi setelah kamu mati? Baik aku dan Yiren akan segera mengikuti jejakmu sementara sisanya akan ditinggalkan sendiri. Jangan pernah mempertaruhkan hidupmu seperti ini lagi. Kamu mendengar aku. Aku berjanji, Sue Feng bersumpah di mana Yiren terjun ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Aktingnya memecah suasana dingin di ruangan itu dan satu demi satu mereka bergabung dengan mereka. Sulit bagi siapapun untuk marah padanya terlalu lama. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan tentang Xiao? Nua bertanya, mengingat masalah terakhir. Kami memberinya kesempatan namun dia tidak berubah. Bagaimana menurutmu? Gadis-gadis itu saling memandang seolah-olah mereka berbicara melalui mata mereka dan berbicara pada saat yang sama tanpa meminta pendapat Sue Feng. Dibatalkan, tepat ketika mereka memutuskan, penghalang di sekitar Tianshi, yang meledak di tempat tidur, retak dan pecah. Dia membuka matanya dan menatap mereka, terkejut dengan sesi pelukan mereka. Apakah aku melewatkan sesuatu? Terima kasih telah menonton!